mundur. Dengan paksa menelan darah di mulutnya, Yang Cheng Yue meraum dengan sikap yang mengesankan. Alih-alih mundur, dia malah menyerang tuan muda tertua yang menyerangnya. Cahaya hitam mekar. Seluruh tubuhnya seperti matahari hitam. Api yang tak berujung menyala. Namun, yang aneh adalah di bawah kobaran api, lapisan es menyebar dengan cepat. Es dan api datang dari langit. Api hitam sepertinya datang dari neraka yang tak terbatas. Es tersebut sepertinya berasal dari daerah kutub. Di bawah perpaduan dua energi yang tidak cocok, Yang Cheng Yue berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap mata, dia bertabrakan dengan tuan muda tertua. Bang! Itu adalah konfrontasi sengit lainnya. Itu seperti tabrakan planet dan letusan gunung berapi. Energi tanpa batas meledak. Ah! Raungan gila terdengar. Tubuh anak sulung bergetar hebat. Engah. Darah muncrat. Yan Cheng Yue menderita kerugian besar dalam konfrontasi ini. Darah tak berujung muncrat. Dagingnya runtuh sedikit demi sedikit. Enyah. Namun, Yan Cheng Yue tidak peduli. Di tengah suara gemuruh, dia sekali lagi meledak dengan energi yang ekstrim. Ledakan. Raungannya seperti petir. Bunyi, bunyi, bunyi. Cilde tertua terpaksa mundur karena tindakan ini. Cilde tertua yang kuat membelalakan matanya. Astaga! Bagaimana dengan Yan Cheng Yue? Setelah ledakan lagi, dia akhirnya mencapai batasnya. Ilusi. Saat tubuhnya terlempar, dia membentuk segel rumit dengan lengan rangkanya. Segel hitam pekat yang aneh langsung muncul dari udara tipis dan muncul. Segel itu berputar dan memancarkan cahaya hitam yang ekstrim. Ah! Di bawah cahaya, Tuan Muda sulung merasakan sakit yang menyengat di matanya. Dia berhenti mengejar, memejamkan mata, dan menjerit. Seluruh dunia sepertinya terjerumus ke dalam kegelapan. Tidak! Seolah dia menyadari sesuatu, Tuan Muda tertua meraum dengan enggan. Dia merobek cahaya hitam itu. Mata merahnya bagaikan lentera di malam hari, menerangi seluruh dunia. Bajingan! Dengan raungan marah, Tuan Muda tertua menerobos cahaya hitam dan mengejar. Sangat disayangkan ketika Tuan Muda bergegas keluar dari cahaya hitam, dia tidak bisa lagi melihat sosok Yen Seng Yueh dan Wang Chen. Cahaya hitam menghilang, hanya menyisakan dunia kosong. Benar-benar berantakan, tidak ada lagi korban tewas. Wang Chen telah melarikan diri. Di bawah kedok Yen Seng Yueh, Wang Chen berhasil melarikan diri. Bagaimana dengan Yen Seng Yueh? Di tengah letusan cahaya hitam aneh itu, dia justru berhasil melarikan diri. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Aneh sekali. Cahaya hitam. Cahaya hitam terkutuk itu. Tidak. Melihat pemandangan ini, setelah hening beberapa saat, Tuan Muda tertua meraum dengan marah. Cahaya merah muncul di matanya, diikuti kegilaan. Ledakan. 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 Di ruang kosong ini, Tuan Muda sulung melampiaskan amarahnya dengan gila-gilaan. Kemarahan yang tak terbatas di hatinya perlu dilampiaskan. Dia marah. Dia hampir membunuh Wang Chen, tapi sekarang, dia benar-benar membiarkan Wang Chen melarikan diri. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan mau menerimanya. Belum lagi Tuan Muda tertua. Tuan Muda tertua mempunyai ambisi yang besar. Dia memiliki rok di dalam hatinya. Seberapa sombongnya dia. Tuan Muda tertua sangat percaya diri dalam memburu Wang Chen kali ini. Dia memiliki ramuan yang diberikan oleh Tuan Muda ke-9, senjata ilahi, dan penuh percaya diri. Pada akhirnya. Pada akhirnya, ia mengalami kekalahan telak. Pertama, dia menderita kerugian besar di bawah pemerintahan Wang Chen dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, di bawah ancaman, dia tidak punya pilihan selain meminum ramuan yang dia tidak tahu apa konsekuensinya. Saat dia hendak membunuh Wang Chen, ada perubahan lain. Dia tidak mendapatkan apapun. Ini adalah kekalahan telak. Bagaimana Tuan Muda tertua bisa menerima hal ini? Dia tidak mau melihat hasil seperti itu. Dengan ekspresi terdistorsi, Tuan Muda tertua itu seperti binatang buas yang gila. Dia tahu betul apa yang akan terjadi pada kegagalan ini. Aliansi Sembilan Kota, dia benar-benar harus memutuskan hubungan dengan Aliansi Sembilan Kota. Konsekuensi yang tidak diketahui dari obat mujarab membuat Tuan Muda tertua tidak mungkin mempertahankan hidupnya. Bahkan jika dia bisa mempertahankan hidupnya, lalu kenapa? Kegagalan ini berarti Tuan Muda sulung tidak lagi mempunyai kesempatan. Orang seperti apa Tuan Muda kesembilan itu? Tuan Muda tertua sangat mengenalnya. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan pada dirinya sendiri. Tuan Muda kesembilan akan sangat kecewa jika dia melewatkan kesempatan ini. Dia tidak akan memberi dirinya kesempatan lagi. Dia bahkan mungkin bunuh diri. Dia tidak bisa kembali ke Aliansi Sembilan Kota. Kali ini, Tuan Muda sulung benar-benar menjadi seekor anjing liar. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Bisa dibayangkan kesedihan dan kemarahan di hati Tuan Muda tertua. Seluruh dunia yang kosong dipenuhi dengan raungan kemarahan Tuan Muda tertua. Aliansi Sembilan Kota, haha, itu saja, Tuan Muda tertua, sungguh mengecewakan. Namun, apa yang Tuan Muda sulung tidak ketahui adalah ketika dia melampiaskan amarahnya, sesosok tubuh bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi di dunia ini. Melihat Tuan Muda sulung yang menjadi gila, sosok itu menunjukkan cibiran yang menghina. Wang Chen, saya tidak menyangka keberuntungan Anda begitu baik. Sayang sekali Anda masih hidup sampai sekarang. Yen Seng Yue, Huff, seharusnya pria itu dulu, kan? Warisan Dewa Iblis, itu adalah sesuatu yang menjadi milikku. Wang Chen, Yen Seng Yue, kalian semua akan mati. Wang Chen, aku, Kiao, belum melupakan penghinaan yang kau berikan padaku. Saya belum melupakan kebencian di antara kami. Itu kamu. Kamu membuatku kehilangan semua yang seharusnya menjadi milikku. Kaulah yang membuatku kehilangan muka dan hampir kehilangan nyawaku. Saya tidak pernah melupakan kebencian ini. Bahkan dalam mimpiku, aku ingin membunuhmu. Hari ini, Tuan Muda tertua tidak membunuhmu. Tapi suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah mencibir, dia melihat ke arah di mana Wang Chen dan Yen Seng Yue melarikan diri. Wajah pria itu berubah menjadi ekspresi mengerikan. Kiao. Itu benar. Bukankah pria itu bersembunyi di kegelapan Kiao? Dia adalah ahli pertama yang ditemui Wang Chen pada usia yang sama di alam iblis. Kiao, Tuan Muda Kabupaten Changlong, sepupu Keying, orang yang ingin membunuh Wang Chen. Mungkin bahkan Wang Chen tidak menyangka orang ini bersembunyi dengan baik ketika dia membiarkannya melarikan diri. Dia sepertinya telah menghilang dari benua Tian Suan. Dia juga tidak muncul di medan perang. Dan sekarang, dia benar-benar muncul di sini. Siapa yang tahu bahwa Kiao, yang bersembunyi di kegelapan, telah memperhatikan Wang Chen. Dia sedang menunggu kesempatan, menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada Wang Chen. Sekarang, Kiao sepertinya telah menemukan peluang. Setelah beberapa saat menjadi gila dan marah, Kiao mengalihkan perhatiannya ke Tuan Muda tertua. Dia mungkin sangat berguna jika kita membuatnya tetap hidup. Dengan senyuman aneh, sosok Kiao melintas dan muncul entah dari mana. Dia berjalan menuju Tuan Muda tertua selangkah demi selangkah. Jelas sekali, bagi Kiao, siapapun yang menjadi musuh Wang Chen adalah temannya. Selama Wang Chen masih hidup, Kiao tidak akan beristirahat dengan tenang. Dia ingin mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memanfaatkan semua kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Tuan Muda tertua. Itu adalah target pertamanya. Rencana balas dendamnya akan dimulai dari Tuan Muda tertua. Chang Shan. Itu adalah pegunungan yang jaraknya ribuan mil dari kota Chang. Gunung itu terjal, dengan banyak tebing terjal. Medannya sangat rumit. Angin dingin menderu-deru. Hembusan angin kencang menyapu lembah. Di lembah yang dulunya jarang penduduknya, kini ada satu sosok lagi. Of. Sosok itu mengeluarkan setegup darah dan terhuyung. Wajahnya pucat saat dia duduk di tanah. Dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Itu benar. Ini adalah Wang Chen. Di luar kota Chang, dengan bantuan Yen Seng Yueh, Wang Chen lolos dari kematian. Dia akhirnya lolos dari kejaran Tuan Muda Sulung dan berlari jauh ke tempat ini. Ini adalah tempat di mana Wang Chen dan keluarga Wang sepakat untuk bertemu. Ini juga merupakan tempat di mana Wang Chen dan Yen Seng Yueh sepakat untuk bertemu. Setelah pertempuran yang sulit, dia lolos dari kematian. Dia terluka parah dan hampir seluruh energinya terkuras abis. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar berada pada posisi terlemahnya. Apalagi dengan kedua lengannya patah, Wang Chen belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka akan ada obat mujarab seperti itu. Memikirkan semua yang telah terjadi, Wang Chen tersenyum pahit. Dia terlalu ceroboh kali ini. Hari ini, dia nyaris lolos dari kematian. Setelah meminum obat mujarab, Tuan Muda Sulung sangat menakutkan. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Tuan Muda ke-9. Tampaknya Wang Chen telah meningkat pesat selama periode ini, yang membuat Wang Chen bangga. Setidaknya, saat menghadapi Tuan Muda tertua, Wang Chen merasa bangga. Setelah memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa, Wang Chen menjadi sombong. Jika tidak, Wang Chen tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Tuan Muda tertua di masa lalu. Di masa lalu, Wang Chen akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melancarkan serangan habis-habisan. Begitu dia mendapat keuntungan sedikitpun, dia tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk bernapas. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada Tuan Muda tertua untuk bernapas? Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada Tuan Muda tertua untuk meminum obat mujarab? Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Kecerobohannya kali ini hampir membuat Wang Chen kehilangan nyawanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan menyesal. Pelajaran ini sungguh tak terlupakan. Untungnya, Yen Seng Yue ada di sini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena kemunculan Yen Seng Yue yang tepat waktu, Wang Chen tahu bahwa dia pasti sudah mati sekarang. Saat itu, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan Tuan Muda tertua. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Set. Lalu, dia menghirup udara dingin. Wang Chen hanya merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Gelombang kelemahan menyebar. Cedera yang serius. Aku terlalu lemah sekarang. Saya harus pulih secepat mungkin. Luka di tubuhnya dan kekosongan di tubuhnya membuat kondisi Wang Chen saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Yen Seng Yue seharusnya bisa kembali dengan selamat. Lupakan saja, saya akan tinggal di sini dan berkultivasi sebentar. Melihat ke langit, Yen Seng Yue tidak akan kembali secepat ini. Menghadapi situasinya sendiri, Wang Chen harus memilih untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Sedangkan sisanya, dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Tuan Muda tertua. Memikirkan orang ini, mata Wang Chen berkilat dingin. 2692 Penyempurnaan tubuh bintang berputar. Di dalam lembah, angin dingin menderu-deru, dan bintang-bintang bersinar terang. Aliran energi bintang yang pada turun dari langit, menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Lengannya yang patah tumbuh kembali, dan dagingnya dibangun kembali. Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Kali ini, lukanya cukup serius. Jika bukan karena kemunculan Yen Seng Yue, Wang Chen pasti sudah mati. Hal ini memaksa Wang Chen menghabiskan banyak upaya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Putaran pelatihan ini memakan waktu satu hari penuh. Saat Wang Chen membuka matanya lagi, lukanya hampir sembuh. Hah! Menghembuskan napas panjang, kulit Wang Chen saat ini masih sedikit pucat. Namun, dibandingkan kemarin, jauh lebih baik. Lengannya tumbuh kembali, memungkinkan Wang Chen mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Meskipun darah dan kinya masih lemah, kekuatan tempurnya sebagian besar telah pulih. Situasi seperti itu membuat Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Anda di sini. Melihat sosok yang berdiri tidak jauh di depannya, Wang Chen bertanya. Yen Seng Yueh. Benar sekali, orang yang muncul di sini saat ini bukanlah Yen Seng Yueh, lalu siapa lagi? Disinilah tempat Wang Chen dan Yen Seng Yueh sepakat untuk bertemu. Kemarin, saat sedang berkultivasi, Wang Chen merasakan kedatangan Yen Seng Yueh. Namun, saat itu, Wang Chen berada pada saat kritis dalam pemulihannya, jadi dia tidak berhenti berkultivasi. Kamu terluka. Melihat kulit pucat Yen Seng Yueh, Wang Chen mengerutkan kening. Tampaknya Yen Seng Yueh telah membayar mahal untuk menyingkirkan Tuan Muda. Saya pernah menggunakan teknik terlarang, dan vitalitas saya sedikit terluka. Itu tidak serius. Warna kulit Yen Seng Yueh tampak serius. Tuan Muda itu sangat kuat. Yen Seng Yueh tidak bisa menahan rasa takut yang berkepanjangan memikirkan Tuan Muda yang dia lawan kemarin. Tuan Muda yang sangat kuat. Jika bukan karena dia memiliki teknik terlarang, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Memang sangat ampuh. Sepertinya obat terlarang itu luar biasa. Wang Chen mengerutkan kening. Tuan Muda tertua bukan lagi sesuatu yang harus mereka khawatirkan. Reaksi seperti apa yang ditimbulkan setelah menggunakan obat terlarang? Semakin kuat suatu obat terlarang, semakin besar pula efek yang ditimbulkannya. Kehidupan dan kematian Tuan Muda tertua masih belum diketahui. Wang Chen sangat khawatir dengan aliansi sembilan kota. Obat terlarang itu terlalu menakutkan. Jika aliansi sembilan kota masih ada, itu akan menjadi ancaman besar. Hal ini terutama terjadi pada keberadaan yang sangat mengerikan seperti Tuan Muda ke-9. Jika suatu hari, mereka membalas dendam pada keluarga Wang dan menggunakan obat-obatan terlarang. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Obat terlarang itu memang sangat ampuh. Saya harap aliansi sembilan kota tidak memiliki lebih banyak lagi. Saya khawatir tidak banyak obat terlarang seperti itu. Yen Seng Yue berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke Dragon Field ini. Meski Wang Chen masih sedikit lemah, aura samar yang dipancarkannya membuat Yen Seng Yue merasa khawatir. Jelas sekali, Wang Chen telah memperoleh banyak hal dari kediaman Gua Raja Ilahi, yang dikabarkan menjadi topik hangat. Tidak heran aliansi sembilan kota dan keluarga Gu menjadi gila. Saya hanya meningkatkan kekuatan saya sedikit. Sebaliknya, Anda tampaknya juga memperoleh banyak hal. Wang Chen memandang Yen Seng Yue, dan matanya berbinar. Setelah beberapa lama tidak bertemu dengannya, Yen Seng Yue sepertinya mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Ini hanya keberuntungan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yen Seng Yue menjawab singkat. Kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, kamu seharusnya menerima kabar dari kakak laki-lakimu, kan? Berbicara tentang Wang Yan, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia berkata dengan prihatin, saya mendengar bahwa dia terluka. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sejak Wang Yan terluka di kota Chang dan kehilangan kontak dengan keluarga Wang, Wang Chen tidak pernah mendengar kabar dari Wang Yan lagi. Bagaimana keadaannya sekarang, dan di mana dia? Wang Chen tidak mengetahui semua ini. Ada berita, namun situasinya tidak optimis. Dia telah diracuni. Wajah Yan Seng Yue menjadi gelap. Hubungannya dengan Wang Chen rumit. Tapi dengan Wang Yan, Yan Seng Yue memiliki hubungan yang baik. Setidaknya, Yan Seng Yue sangat mengagumi Wang Yan. Pria pendiam itu selalu berdiri di belakang Wang Chen dan rela memberikan segalanya. Pria berbakat itu, yang tidak sering bertemu secara kebetulan, mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan menempuh jalan yang cerah. Ketekunan seperti itu, tekad seperti itu, pengorbanan seperti itu jelas mengagumkan. Keracunan, bagaimana mungkin? Kata-kata Yan Seng Yue membuat ekspresi Wang Chen berubah, dan dia bertanya dengan kaget. Keracunan. Jantung Wang Chen berdetak kencang dalam sekejap. Menemukan Wang Yan, racun apa, bagaimana kabarnya sekarang? Wang Chen merasa seolah-olah ada api yang berkobar membakar hatinya. Racun, situasinya masih belum jelas. Wang Yan tidak kembali ke keluarga Wang. Saya mendengar bahwa dia diselamatkan oleh seseorang dan sekarang berada di pavilion pembantayan naga. Kali ini, saya datang ke sini untuk bertemu dengan keluarga Wang. Setelah menghancurkan kota Chang, itu akan menjadi pavilion pembantayan naga. Ada pertemuan kebetulan yang menunggu kita di sana. Mata Yan Seng Yue berbinar. Pavilion pembantayan naga, pertemuan yang tidak disengaja. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia sangat khawatir dengan situasi Wang Yan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merasa cemas. Melihat situasinya, setidaknya belum berkembang ke situasi terburuk. Ada pun pavilion pembantayan naga. Masalah ini ada hubungannya dengan pavilion pembantayan naga lagi. Apakah pavilion pembantayan naga yang menyelamatkan Wang Yan? Apa yang akan terjadi di sana? Jelas sekali, dari kata-kata Yan Seng Yue, Wang Chen tahu bahwa pavilion pembantayan naga sepertinya sedang mengadakan sesuatu yang besar. Paling tidak, bagaimana pertemuan kebetulan yang menyentuh hati Yan Seng Yue bisa menjadi pertemuan biasa. Mungkin, Wu King Swe dan yang lainnya sedang menuju ke pavilion pembantayan naga karena masalah ini. Itu benar. Dikatakan bahwa pavilion pembantayan naga sedang membuka tanah kuno yang terpencil. Di zaman kuno, ada seorang ahli tak tertandingi yang menjadikan tanah terpencil itu sebagai lahan budidaya. Namun, setelah ahli itu meninggal, dari zaman dahulu hingga sekarang, belum ada seorang pun yang menginjakan kaki di tanah terpencil itu. Di medan perang, tempat seperti itu hampir mustahil ditemukan. Tapi kali ini, pavilion pembantayan naga menemukan tanah terpencil. Dan dalam 10 hari, pintu masuknya akan dibuka. Kini, beritanya sudah tersebar. Banyak ahli mendengar berita tersebut dan mulai berkumpul menuju pavilion pembantayan naga. Ekspresi Yen Seng Yue serius, dengan sedikit antisipasi. Tanah kuno yang terpencil, surga bagi para ahli untuk dibudidayakan. Wang Chen mengerutkan kening. Tentu saja pemberitaan ini banyak kontradiksi. Namun, dari kelihatannya, memang ada tempat seperti itu, dan tidak mungkin salah. Mungkin, yang disebut ahli saat itu. Jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Mungkinkah ahli pada saat itu adalah pewaris dewa sejati? Zaman kuno. Mungkinkah dia adalah pewaris kedua dari dewa sejati? Atau pewaris pertama? Jika demikian, Wu Kingswe pasti menuju ke pavilion pembantayan naga untuk masalah ini. Ada pun Wang Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. 10 hari kemudian, itu seharusnya cukup waktu. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen berkata kepada Yen Seng Yue. Itu seharusnya cukup. Namun, sebelum itu, kita perlu menyelesaikan masalah ini di kota Chang. Sekarang, kita tidak tahu apakah Tuan Muda Tertua sudah mati atau masih hidup. Namun, saya pikir dia bukanlah ancaman bagi kami. Kota Chang terlihat kuat di luar, namun lemah di dalam. Meski terlihat kuat, sebenarnya itu adalah sepiring pasir lepas. Sun Yifan sudah mulai membuat pengaturan di sini. Sekarang, di kota Chang, sebagian besar pasukan telah menghubungi satu sama lain secara diam-diam. Satu-satunya yang bisa menjadi ancaman bagi kami adalah Wan Jia dan keluarga Zuo yang bersekongkol dengan Wan Jia untuk menguasai kota Chang. Yang perlu kita tangani adalah dua keluarga ini. Keluarga Wang dan empat tanah suci serta empat keluarga besar telah tiba kemarin. Perlombaan iblis juga akan tiba hari ini. Jika saatnya tiba, kita pasti bisa menjatuhkan kedua keluarga ini. Yen Seng Yue sangat percaya diri. Kepentingan empat tanah suci sudah terikat erat dengan keluarga Wang. Mereka memiliki musuh yang sama. Mereka juga maju menuju tujuan yang sama. Mendengar hal ini, Yen Seng Yue mengungkapkan senyuman tipis. Mungkin, bersekutu dengan keluarga Wang adalah pilihan yang tepat untuk Clearstream Pavilion. Sudah waktunya kita pergi. Mengingat kembali pikirannya, Yen Seng Yue memandang Wang Chen di hadapannya dan berkata. Hari ini, semua kekuatan akan berada di sini. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Chen baru saja pulih dari luka-lukanya, mereka pasti sudah lama bertemu. Sudah waktunya mereka meninggalkan tempat ini. Hari ini adalah hari bagi mereka untuk menempa kejayaan baru. Begitu Yen Seng Yue selesai berbicara, dua sosok berlari keluar lembah di bawah terik matahari. Sampah. Sampah sialan itu. Saat Wang Chen keluar dari bahaya dan keluarga Wang serta pasukan lainnya bersiap untuk babak aksi baru, jauh di Aliansi Sembilan Kota, Tuan Muda Kesembilan sangat marah. Di dalam olah besar, ekspresi Tuan Muda Kesembilan sangat cemberut, hampir berubah bentuk. Dia dengan kejam melemparkan batu roh ke hadapannya ke tanah. Ding! Dengan suara yang tajam, batu roh yang berkilau dan tembus cahaya itu hancur berkeping-keping. Batu roh transmisi suara yang sangat berharga ini telah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Orang dapat dengan mudah membayangkan seberapa besar kekuatan yang digunakan Tuan Muda Kesembilan untuk melempar batu roh. Meski begitu, kemarahan Tuan Muda Kesembilan tidak bisa diredakan. Berita tiba. Operasi di kota Chang gagal. Mendengar hal ini, niat membunuh Tuan Muda Kesembilan melonjak. Dia ingin membunuh. Tuan Muda pertama terkutuk itu, Wan Jia yang tidak berguna itu. Bahkan pelindung dao miliknya. Sungguh sekumpulan sampah. Kali ini, operasinya gagal lagi. Setelah perencanaan yang matang, Wang Chen tiba di kota Chang. Namun, Wang Chen berhasil lolos. Tuan Muda pertama terluka parah, dan keberadaannya tidak diketahui. Leluhur tua Wan Jia meninggal, dan beberapa lainnya terluka. Ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan tidak marah? Perlu dicatat bahwa Tuan Muda Kesembilan telah membuat banyak pengaturan dan membayar mahal untuk membunuh Wang Chen. Dia telah memikat Wang Chen ke kota Chang dan memasang jebakan yang tidak bisa dihindari. Bahkan, dia bahkan telah menyerahkan ramuan dan harta berharga itu kepada Tuan Muda tertua. Namun, apakah ini hasil yang mereka berikan kepadanya? Bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan tidak marah? Dia berharap dia bisa membunuh sekelompok sampah ini. Dia berharap dia bisa mengambil tindakan secara pribadi. Wang Chen 2693 Wang Chen Ketika Tuan Muda Kesembilan memikirkan orang ini, matanya menjadi merah. Kemarahan di hatinya tidak bisa tidak membara. Di mana Tuan Muda Kesembilan bertanya dengan dingin setelah menarik nafas dalam-dalam dan melampiaskannya beberapa saat, dengan paksa menekan amarahnya. Membunuh Wang Chen telah gagal. Di mana Tuan Muda tertua. Lenyap. Apa yang telah terjadi? Ini, untuk saat ini, aku tidak tahu. Ketika pria berpakaian hitam itu mendengar pertanyaan Gongzi Kesembilan, dia menjawab dengan lemah lembut. Dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan Tuan Muda Kesembilan. Pada saat ini, kecerobohan sekecil apapun akan mengundang masalah bagi diri sendiri. Bagaimana mungkin pria berpakaian hitam itu berani ceroboh dalam hal seperti itu? Kamu tidak tahu, brengsek, kamu sebenarnya tidak tahu. Mendengar jawaban ini, Tuan Muda Sulung semakin panik. Misinya telah gagal. Tuan Muda Sulung, yang tidak berguna, juga telah menghilang. Apa yang lebih buruk dari ini? Niat membunuh langsung menyebar, membungkus pria berpakaian hitam di depan Tuan Muda Kesembilan. Di sana, tidak ada kabar dari sana. Hanya saja, hanya saja setelah Tuan Muda Sulung meminum pil tersebut, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan berubah menjadi iblis. Setelah itu, dia mengejar Wang Chen dan yang lainnya, dan keberadaannya tidak diketahui. Merasakan niat membunuh yang tak terbatas, pria berbaju hitam itu menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Huh, biarkan mereka menyelidikinya. Temukan aku sampah ini. Saya akan memberinya waktu tujuh hari. Jika aku tidak bisa membunuh Wang Chen setelah tujuh hari, aku akan membunuhnya. Tuan Muda Kesembilan meraung dengan ganas. Enyahlah. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan marah sambil melambaikan tangannya. Ya. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan, pria berpakaian hitam itu merasa seperti baru saja diampuni. Dia dengan cepat keluar dari aula. Tidak dapat mencapai apapun, tetapi lebih dari cukup untuk merusak segalanya. Banyak sampah. Bahkan setelah pria berpakaian hitam itu pergi, Tuan Muda Kesembilan masih tidak bisa menahan amarah di hatinya. Kegagalan ini membuat Tuan Muda Kesembilan merasa terhina sekali lagi. Meskipun dia tidak pergi ke kota Chang secara pribadi. Namun, dia masih merasa wajahnya telah terlempar ke tanah dan diinjak oleh Wang Chen. Huh, bagaimana kabar keluarga Wang? Tuan Muda Kesembilan bertanya dengan dingin setelah sekian lama, amarahnya agak meredah. Keluarga Wang masih sama seperti dulu. Sepertinya mereka belum mengambil tindakan apapun sejak kami kembali. Sesosok berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di hadapan Tuan Muda Kesembilan. Seperti biasanya, Huff. Mendengar jawaban sosok ini, Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin dan berkata, Tenang. Ketenangan seperti ini tidak normal. Badai seringkali terjadi dalam ketenangan seperti itu. Benarkan, semakin tenang suasananya, badai yang akan datang akan semakin dahsyat. Pada titik ini, Tuan Muda Kesembilan menyipitkan matanya. Suruh orang-orang kami membuat persiapan. Selain itu, kirim lebih banyak orang untuk mengawasi keluarga Wang. Oh benar, awasi juga kekuatan lainnya. Tuan Muda Kesembilan menunjukkan ekspresi serius. Saat aku kembali dari paviliun pembantaian naga, inilah saatnya kita bertarung sampai mati. Cahaya dingin bersinar di mata Tuan Muda Kesembilan. Paviliun pembantaian naga. Benar, keluarga Wang dan kekuatan keluarga lainnya tampaknya telah mengirim orang ke arah paviliun pembantaian naga. Kalau tidak salah, dia seharusnya berada di kota Chang sekarang. Kami. Berbicara tentang paviliun pembantaian naga, sosok yang muncul sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Tuan Muda Kesembilan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang dan klan keluarga lainnya menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Beberapa ahli meninggalkan klan mereka dan meninggalkan wilayah aliansi sembilan kota, menuju kota Chang. Hal ini membuat pria tersebut berspekulasi. Orang-orang ini seharusnya sudah tiba di kota Chang sekarang. Sekarang, orang-orang ini seharusnya sudah sampai di kota Chang jika tidak terjadi apa-apa. Orang-orang itu. Pada titik ini, Tuan Muda Kesembilan juga memikirkan masalah ini. Pada titik ini, Tuan Muda Kesembilan juga memikirkan masalah ini. Mereka seharusnya tidak melakukan apapun sekarang. Kota Chang terlalu jauh. Mereka seharusnya tidak melakukan apapun sekarang. Di sisi lain, paviliun pembantaian naga. Mungkin akan segera ramai, bukan? Tuan Muda Kesembilan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya. Lalu, cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Wang Chen, kamu juga akan muncul di tempat itu, kan? Saya yakin Anda tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, bukan? Mungkin ada sesuatu yang Anda dan saya perlukan di sana. Anda pasti akan pergi ke sana. Karena kelompok sampah itu tidak bisa berurusan denganmu. Aku akan menanganimu secara pribadi. Saat memikirkan paviliun pembantaian naga, kemarahan di hati Tuan Muda Kesembilan perlahan menghilang. Masih ada peluang. Paviliun pembantaian naga adalah kesempatan terbaik. Tanah barbar yang akan dikembangkan adalah tempat pemakaman Wang Chen. Memikirkan hal ini, suasana hati Tuan Muda Kesembilan segera membaik. Mari kita bersiap-siap. Kita harus berangkat. Paviliun pembantaian naga, kali ini persaingan akan semakin ketat. Orang itu mungkin ada di sana, kan? Tuan Muda Ketiga, haha, sudah berapa tahun. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Aku tidak boleh tertinggal terlalu jauh di belakangnya. Wang Chen milikku. Tuan Muda Kesembilan menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Paviliun pembantaian naga. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan juga memusatkan pandangannya pada paviliun pembantaian naga. Paviliun pembantaian naga, menarik. Di halaman lain dari Aliansi Sembilan Kota yang tampaknya biasa, pada saat ini, seorang pria agung mengenakan juba ungu dengan sembilan naga di atasnya, dengan lingkaran emas lima warna di kepalanya, menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Pria itu meletakkan batu roh di tangannya dan menoleh untuk melihat seorang wanita cantik tidak jauh di belakangnya. Kamu, ingin pergi dan melihat-lihat? Paviliun pembantaian naga, tentu. Mendengar perkataan sang pria, sang wanita terdiam sesaat sebelum menjawab dengan lembut. Haha, kalau begitu, ayo pergi bersama. Mungkin kali ini kita akan bertemu banyak wajah familiar. Siapa sangka selama masa pengasingan ini, banyak hal akan terjadi. Wang Chen, Anda harus mengenalnya, bukan? Pria itu menoleh untuk menatap wanita itu dengan penuh arti. Bas! Mendengar perkataan pria itu, tubuh wanita itu bergetar, dan pikirannya berdengung. Senyuman pahit muncul di bibirnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengingat sesuatu. Wang Chen, nama yang familiar. Terlebih lagi, sosok itu sepertinya tertanam di benaknya. Itu sangat jelas. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Memikirkan Wang Chen, wajah wanita itu menjadi pucat. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya, menundukkan kepalanya, dan menggigit bibirnya. Saya tahu dia. Setelah beberapa lama, wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegelisahan di hatinya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Haha, kamu kenal dia. Mulut pria itu menunjukkan senyuman lucu. Namun, tak lama kemudian, dia tidak memikirkan masalah ini, melainkan mengubah topik pembicaraan. Itu adalah orang yang menarik. Saya mendengar bahwa aliansi sembilan kota sangat menderita karenanya. Oh, sepertinya dia punya keluarga Wang bersamanya. Auranya tidak lemah. Setengah dari aliansi sembilan kota sudah ditempati. Konyol. Tampaknya aliansi sembilan kota sudah sangat tua. Sekelompok orang tua, sekelompok anak muda, merasa benar sendiri. Tuan muda tertua. Huff, anjing liar. Saya dengar ada juga tuan muda ke-8 dan ke-7. Mereka semua dibunuh. Anda harusnya tahu, bukan? Pria itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri ketika dia bertanya. Keluarga Wang menempati setengah dari aliansi sembilan kota, dan sekarang mereka menekan aliansi sembilan kota. Ekspresi wanita itu menjadi semakin rumit. Dia masih melakukannya dengan baik. Dia seperti ini di benua Tian Suan, tetapi di medan perang, dia masih kuat. Sambil menghela nafas dalam hatinya, wajah wanita itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kamu, apakah kamu akan bergerak? Pria di depannya itu terlalu kuat. Inilah yang dikhawatirkan oleh wanita itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dialami Wang Chen dan apa yang terjadi? Dia melihat semua ini dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa terus menonton. Kemungkinan besar dia juga akan terlibat dalam pertempuran ini, bukan? Lalu apa yang harus dia lakukan? Jika pria di depannya bergerak, dapatkah Wang Chen menolak? Memikirkan kekuatan mengerikan pria itu. Tiba-tiba hati wanita itu terasa seperti direnggut. Aku, berurusan dengannya. Haha, dia tidak layak untuk aku bergerak. Tuan Muda ke-9 masih berupa karakter. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Akan ada pertunjukan bagus di pavilion pembantaian naga. Kalau kamu khawatir, yuk tonton. Seolah merasakan perubahan di hati sang wanita, ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi tenang. Bergerak. Tidak banyak orang yang layak untuk dia pindahkan. Wang Chen. Kalau begitu mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Jika dia sampah, dia tidak perlu bergerak. Aliansi sembilan kota, apa Tuan Muda tertua dan yang lainnya. Pria itu tidak peduli. Namun, jika Wang Chen layak untuk dia bergerak, itu akan menjadi hal yang baik. Dia sedikit menantikannya. Intuisinya memberitahunya bahwa Wang Chen bukanlah orang yang sederhana. Kali ini, mungkin ini akan sangat menarik. Perubahan mendadak pria itu menyebabkan sedikit rasa takut muncul di mata wanita itu. Pergi dan buatlah persiapanmu. Kami akan berangkat besok. Setelah menghela nafas, sang pria tak lagi memperhatikan perubahan sang wanita. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin. Saat suaranya turun, wanita berpakaian putih itu perlahan mundur keluar halaman. Wang Chen. Haha, melihat kekejauhan, pria itu tertawa lagi. Lalu, matanya menyipit. Han Yuksuan. Ya, dia juga wanita yang menarik. Sepertinya dia tidak sesederhana mengenal Wang Chen. Bukan. Kali ini, kita mungkin bisa melihat lebih banyak lagi pertunjukan bagus, bukan? Melihat ke arah wanita itu pergi, pria itu berpikir keras. Han Yuksuan. Itu benar. Bukankah wanita cantik berpakaian putih berdiri di sini Han Yuksuan? Han Yuksuan muncul di sini. Jelas sekali, pria ini adalah Tuan Muda Ketiga yang paling misterius di Aliansi Sembilan Kota. Tuan Muda Ketiga yang dikenal sebagai salah satu dari tiga kebanggaan surga. Siapa sangka Tuan Muda Ketiga yang misterius tidak bergerak selama bertahun-tahun? Bahkan masalah gua tempat tinggal Raja Dewa tidak memerlukan bantuan Tuan Muda Ketiga. Tapi sekarang, dia pergi ke pavilion pembantayan naga. Kumpulan angin dan awan. Pavilion pembantayan naga, yang dulunya sangat tenang, tampaknya menjadi semarak seiring dengan menyebarnya berita tentang alam liar. Tuan Muda Ketiga, Wang Chen, keluarga Wang, empat tanah suci, Yen Seng Yueh, berbagai keluarga besar, berbagai faksi. Setelah badai diguat tempat tinggal Raja Dewa, orang-orang dan faksi ini tidak lama tenang. Tatapan mereka telah beralih ke pavilion pembantayan naga. Munculnya Will Lens ditakdirkan untuk membuat pavilion pembantayan naga, tanah suci yang tadinya damai entah sudah berapa tahun, hidup kembali. Ini juga ditakdirkan untuk membuat pavilion pembantayan naga, yang telah sunyi entah berapa tahun, berbicara lagi. 2694. Malam tiba sekali lagi. Seluruh daratan terjerumus ke dalam kegelapan. Cahaya bulan tampak sangat terang malam itu. Dilihat dari jauh, kota Chang yang jaraknya ribuan meter juga ikut hening. Di tengah malam, hanya ada lampu berserakan di kota Chang. Klan Wan sudah tertidur lelap. Namun, siapa sangka dalam keadaan seperti itu, krisis tengah membayangi kota yang sunyi ini. Di hutan yang jaraknya ribuan meter, wajah Wang Chen sedingin es. Di samping Wang Chen berdiri Yen Seng Yueh, para ahli dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan beberapa ahli dari keluarga Wang. Untuk mencegah aliansi sembilan kota mengetahuinya, orang-orang ini muncul secara sporadis. Di permukaan, target mereka adalah pavilion pembantayan naga. Karena itu, beberapa anggota penting keluarga Wang tidak muncul. Kebanyakan dari mereka berasal dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan bahkan ras iblis. Jiu Gongzi tidak dapat mengetahui tujuan sebenarnya dari keluarga Wang, begitu pula aliansi sembilan kota. Siapa sangka Sun Yifan sudah mulai melakukan penataan di kota Chang? Sun Yifan telah meninggalkan jejak yang dalam di kota yang tampak seperti ember besi ini. Pengaruh keluarga Wang sudah mulai menyusup ke dalam kegelapan. Aliansi sembilan kota dan bahkan Jiu Gongzi berpikir bahwa dengan mengawasi keluarga Wang, mereka akan dapat melihat semuanya dengan jelas. Namun, mereka tidak tahu apa artinya dibutakan oleh sehelai daun pun. Ini tentang waktu. Malam semakin gelap, dan udara semakin dingin. Di samping Wang Chen, Duan Tian Blade berkata dengan suara rendah. Niat membunuh muncul di matanya. Pertarungan malam ini sangat penting bagi mereka semua. Begitu mereka berhasil, keluarga Wang, klan mereka, dan pasukan mereka akan maju lebih jauh. Mereka benar-benar akan membeli ranjau darat di belakang aliansi sembilan kota. Aliansi sembilan kota juga akan terancam baik dari depan maupun belakang. Pada saat itu, inisiatif situasi akan sepenuhnya berada di tangan mereka. Langkah ini bahkan bisa mengubah seluruh situasi di medan perang. Tidak ada yang akan meremehkan operasi ini. Semua orang berharap operasi ini berhasil. Ya, ini sudah waktunya. Malam ini, aku akan membuat klan Wan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam tanpa ekspresi. Ini ditakdirkan menjadi malam pembantaian, dan juga ditakdirkan menjadi malam sungai darah. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu orang. Bangkitnya sebuah klan atau kekuatan lebih dari sekedar tulang belulang puluhan ribu orang. Lebih dari sekedar sungai darah. Keluarga Wang sedang berjalan di jalan seperti itu. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah bersikap dingin dan tidak berperasaan. Saat menghadapi musuh, bunuh dengan kejam. Jejak niat membunuh mulai menyebar di dalam hatinya. Mata Wang Chen berkedip dengan cahaya redup. Ayo pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sa-sa-sa. Begitu suara Wang Chen turun, suara gemerisik yang tajam terdengar. Langkah kakinya mengeluarkan suara yang tajam saat dia menginjak daun yang layu, menghancurkan daun yang layu. Seolah-olah dia menghancurkan harapan terakhir kota kuno ini. Ledakan. Di kota Chang di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tanpa peringatan apapun, rasanya seperti petir meledak. Raungan ini menggemparkan bumi, seolah-olah seluruh bumi berguncang. Tidak diketahui berapa banyak pria dan wanita yang terbangun dari mimpi mereka karena suara gemuruh. Seluruh kota berguncang hebat. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sial, apa yang terjadi? Orang-orang yang terbangun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Kota Chang sudah terlalu lama damai, sehingga banyak orang lupa bahwa ini adalah era yang penuh gejolak dan berbahaya. Ya Tuhan, apa itu? Para ahli, begitu banyak ahli. Apa yang mereka coba lakukan? Tidak baik, kota Chang. Target mereka adalah kita, kota Chang kita. Setelah bangun tidur, seseorang melihat melalui jendela dan melihat puluhan sosok tiba-tiba bergegas masuk dari luar kota. Pembantaian telah dimulai. Noda darah merah cerah melayang di langit malam, membuat malam menjadi merah dan memecah kesunyian. Hanya pada saat inilah semua orang terbangun dari mimpinya. Ini adalah era yang berbahaya. Ini adalah era yang penuh gejolak. Krisis telah tiba. Orang-orang ini sebenarnya akan menyerang kota Chang. Siapa mereka? Perlu dicatat bahwa kota Chang didukung oleh pavilion pembantaian naga dan menghadapi aliansi sembilan kota. Mereka bahkan menjadi sekutu aliansi sembilan kota. Selama ribuan tahun, mereka tidak saling menyerang dan mengandalkan satu sama lain untuk membentuk aliansi. Sekarang, seseorang akan menyerang mereka. Keluarga Wang. Dalam sekejap, seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Keluarga Wang. Hanya keluarga Wang yang mungkin bisa menyerang mereka dan aliansi sembilan kota. Teriakan terkejut menyebabkan seluruh kota bergetar. Gelombang udara dingin langsung menyapu seluruh kota. Banyak orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Keluarga Wang. Itu keluarga Wang. Apa hubungan antara kota Chang dan aliansi sembilan kota? Apa hubungan antara keluarga Wang dan aliansi sembilan kota? Memikirkan hal ini, siapa yang tidak mengetahui tujuan keluarga Wang? Kota Chang dalam bahaya. Siapa yang berani sombong di kota Changku? Raungan meledak di langit di atas kota Chang. Setelah perubahan mendadak, para ahli di kota Chang adalah yang pertama bereaksi. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah keluarga Wan Jia dan Zuo, yang sekarang menguasai kota Chang. Di kediaman paling setia di kota, saat ini, beberapa sosok membubung ke langit. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Jenggotnya yang panjang berkibar tertiup angin. Berdiri di udara, lelaki tua itu memandang ke depan dengan marah. Wang Chen. Itu Wang Chen. Keluarga Wang, mereka ada di sini. Di belakang lelaki tua itu, seseorang langsung mengenali Wang Chen, yang sedang bergegas di garis depan. Tiba-tiba, orang-orang ini berteriak dengan aneh. Bukan rahasia lagi bahwa Wang Chen datang ke kota Chang dalam beberapa hari terakhir. Wan Jia dan Aliansi Sembilan Kota bahkan pernah bertarung dengan Wang Chen dan melukai Wang Chen. Ini juga bukan rahasia lagi. Oleh karena itu, bagi orang-orang di kota ini, Wang Chen bukanlah orang asing. Terlebih lagi, dalam setahun terakhir, Wang Chen baik-baik saja. Betapa mulianya dia. Wilayah Naga Langit kembali dan memimpin keluarga Wang untuk bangkit. Mereka secara paksa menduduki setengah dari Aliansi Sembilan Kota. Beberapa waktu lalu, di Gua Raja Dewa, mereka bertarung dengan keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota. Hal-hal ini sudah tersebar ke seluruh medan perang. Oleh karena itu, saat mereka mengenali Wang Chen, wajah mereka berubah secara dramatis. Wang Chen, beraninya kamu datang ke kota Changku? Seorang lelaki tua dari keluarga Wan Jia berteriak dengan marah. Hef, keluarga Wang, apakah kamu ingin menjadi musuh kota Changku? Orang tua dari keluarga Zuo berkata tanpa ekspresi. Dalam sekejap, aura yang tak terhitung jumlahnya mengunci Wang Chen. Hahaha, kota Chang, mengapa saya tidak bisa datang? Wan Jia, keluarga Zuo, jadi bagaimana jika aku menjadi musuhmu? Mendengarkan raungan marah datang dari depan, Wang Chen tertawa dingin. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen melambaikan tangannya, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak perlu bicara omong kosong. Malam ini, datang ke sini adalah awal dari pembantaian. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan pembantaian itu untuk menjelaskan semuanya. Buk, buk, buk. Menanggung beban terberat, sosok Wang Chen muncul. Menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga, aura Wang Chen terus meningkat. Dia berlari menuju lelaki tua dari keluarga Zuo. Keluarga Zuo, keluarga nomor satu di kota Chang, penguasa sebenarnya kota Chang. Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya orang-orang ini. Boom. Tujuh langkah kemudian, Wang Chen tiba di depan lelaki tua berambut putih itu dalam sekejap mata. Tinju gemetar surga meledak, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Aura yang kuat berubah menjadi zat padat, menyebar ke segala arah. Dunia terasa dingin. Boom, boom, boom. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter langsung dihancurkan oleh gelombang udara yang ganas. Di tengah gravitasi yang mengerikan dan gelombang udara yang gila, debu memenuhi langit, dan suara gemuruh tidak pernah berhenti. Wang Chen, jangan sombong. Melihat Wang Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang dengan aura yang begitu kuat, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Wang Chen adalah orang yang tegas. Dia bahkan tidak mau membuang waktu. Dari sini, orang dapat melihat betapa tegasnya Wang Chen. Tidak perlu bicara omong kosong lagi. Alasan Wang Chen datang ke sini malam ini adalah untuk menyingkirkan Chang Cheng dan menjadikan keluarga Zuo sebagai musuh. Dalam keadaan seperti itu, apa gunanya bicara omong kosong? Apakah Wang Chen kuat? Orang tua itu tidak takut sama sekali. Enyah. Sambil meraung, lelaki tua itu berlari menuju Wang Chen. Ledakan. Auranya meledak. Setelah tiga putaran penanaman kembali, dia mencapai puncak kekuatannya dalam sekejap. Energi tak berujung mengalir ke dalam tinjunya. Cahaya tinju bersinar seperti meteor, langsung menuju Wang Chen. Ledakan. Dalam sekejap, kedua serangan itu bertabrakan. Tinju gemetar langit dan serangan lelaki tua itu bertabrakan dengan sengit. Itu seperti bintang yang bertabrakan, seperti gunung berapi yang meletus. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Benturan paling langsung antar tulang menghasilkan semburan suara retakan. Tulang-tulang Wang Chen dan lelaki tua itu tampaknya berada di ambang patah saat ini. Kekuatan yang sangat kuat, tapi itu tidak cukup. Mundur. Lengannya sedikit mati rasa. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia meraung keras. Di dunia dantian kecil, disertai dengan suara gemuruh ini, gelombang energi kuat lainnya menyembur keluar. Kekuatan puncak dari tiga budidaya ulang. Itu sangat kuat. Jika sebelum Wang Chen pergi ke Dragonfield, Wang Chen harus mundur di depan ahli seperti itu. Tapi sekarang. Wang Chen tidak takut. Dibandingkan dengan tuan muda tertua, seberapa kuatka orang ini. Dia mungkin setara dengan tuan muda tertua. Dia bahkan lebih lemah dari tuan muda tertua. Bahkan tuan muda tertua, Wang Chen, tidak takut, apalagi lelaki tua ini. Ledakan. Gelombang udara tersapu. Bagaimana mungkin? Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Engah. Setegup darah muncrat. Di tengah seruan tersebut, lelaki tua dengan ekspresi ngeri itu langsung diterbangkan oleh Wang Chen. Auranya tak tertandingi. Pukulan Wang Chen benar-benar menghancurkan. Seorang ahli yang telah dikultifasikan kembali tiga kali. Dia juga dikirim terbang dengan sebuah pukulan. Sekarang, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Membunuh. Setelah mengirim lelaki tua itu terbang dengan pukulan, Wang Chen seperti iblis yang turun ke dunia. Menyapu seperti embusan angin, langsung menuju lelaki tua yang dikirim terbang. Dia datang ke sini untuk membunuh. Malam ini, akan ada sungai darah. Kalau begitu, dia akan mulai dengan Wang Chen. Keluarga Zhuo dan keluarga Wang Jia tidak perlu ada lagi. 2695 Setelah mengirim lelaki tua itu terbang dengan satu pukulan, Wang Chen seperti dewa yang turun ke dunia fana. Kultifator ulang tiga kali. Orang yang dibunuh Wang Chen hari ini adalah seorang ahli yang telah berkultifasi ulang tiga kali. Dia adalah penguasa malam itu. Saat ini, Wang Chen adalah dewa dunia ini. Jika Tuhan menghalangi jalannya, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi jalannya, dia akan menghancurkan Buddha. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Wang Chen. Buk-buk-buk. Sambil meraung, kaki Wang Chen menggerakkan angin. Sosoknya tiba-tiba menerkam ke arah lelaki tua itu. Hua. Senjata unsur terkondensasi di tangannya. Sinar lampu merah tiba-tiba meledak. Lampu merah itu seperti bima sakti. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke sebidang tanah ini. Dengan suara robekan yang tumpul, bagian langit dan bumi ini langsung terbelah menjadi dua. Di bawah pedang, langit dan bumi hancur. Di lubang hitam tak berujung, nyala api berkobar. Seluruh langit malam diterangi oleh cahaya. Suara mendesing. Angin menderu dan awan melonjak. Seluruh dunia sepertinya mulai terdistorsi dan runtuh. Gemuruh. Energi pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Pedang pemadam matahari ini sangat kuat. Gemuruh terdengar. Sebelum pedang panjang itu benar-benar jatuh, energi pedang telah menyelimuti seluruh kota Chang. Dengan pedang Wang Chen sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter langsung berubah menjadi reruntuhan. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi pecahan. Seluruh tanah retak dan mulai tenggelam. Oh tidak. Pedang yang sangat kuat. Lari. Di tengah energi pedang yang menakutkan ini, semua orang di sekitar Wang Chen tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat lampu merah turun. Kekuatan yang sangat kuat, sungguh sebuah langkah yang mendominasi. Siapa yang mampu menghentikan langkah ini? Di seluruh kota Chang, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa menghentikan gerakan ini agar tidak jatuh. Berlari. Itu adalah reaksi pertama semua orang. Bersamaan dengan seruan tersebut, semua orang segera berubah menjadi burung dan binatang dan melarikan diri ke segala arah. Bajingan. Semua orang berlari, tapi ada satu orang yang tidak bisa melarikan diri. Itu adalah patriar keluarga Zuo yang dikunci oleh Wang Chen. Saat ini, wajah leluhur keluarga Zuo pucat. Pertama, dia harus menahan heaven sucking fish yang kuat milik Wang Chen. Tubuhnya terguncang, dan organ dalamnya hancur. Sekarang, tanpa menunggu dia mengatur nafas, gerakan Wang Chen yang lebih ganas pun jatuh. Orang tua itu tidak bisa menahan rasa takutnya. Langkah ini sangat ampuh. Dibandingkan dengan pukulan sebelumnya, pukulannya bahkan lebih kuat. Dia ingin melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Aura tak kasat mata, seperti sepasang tangan raksasa, telah memenjarakan leluhur keluarga Zuo. Tidak dapat maju atau mundur. Di bawah aura yang kuat, Zhang Xuan tidak punya pilihan selain melawan. Enyah. Menyadari hal ini, leluhur keluarga Zuo mengeluarkan raungan penuh kengganan. Menghadapi aura kuat Wang Chen, wajah kepala keluarga Zuo menjadi pucat. Matanya melebar, dan ekspresinya menjadi galak. Bahkan ada bercak darah merah di matanya yang menyebar ke segala arah. Saat ini, leluhur keluarga Zuo tampak seperti iblis. Ini adalah iblis yang keluar dari lautan darah yang tak terbatas. Hua. Saat dia meraung, dia mengeluarkan pedang hijau tua. Pedang itu seperti bulan Purnama. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu menyeret aliran cahaya dan menyapu ke depan. Hua, Hua, Hua. Itu merobek langit dan bumi, membelahnya menjadi dua. Aurora yang tak berujung meledak dalam sekejap. Seperti bulan sabit, pedang itu bertabrakan dengan pedang pembunuh matahari milik Wang Chen. Untuk sesaat, api dan lampu hijau saling terkait. Lampu mereka menyatu. Ledakan. Ledakan. Garang. 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 Suara tabrakan yang dahsyat mengguncang seluruh kota Chang. Cahaya ekstrim menerangi seluruh kota Chang. Di bawah serangan yang sangat mengerikan ini, seluruh tanah berguncang hebat. Kemanapun gelombang udara besar lewat, tidak ada apa-apa. Pemandangan ramai menghilang. Ah. Tidak. Setelah keheningan yang sangat singkat, seluruh dunia dipenuhi dengan teriakan satu demi satu. Dalam jarak beberapa ribu meter, mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu atau menghindari gelombang udara yang kuat akan terjebak dalam bencana. Seluruh kota Chang berada dalam kekacauan. Bajingan. Menyaksikan adegan ini, leluhur tua keluarga Zuo, yang bertarung dengan Wang Chen, wajahnya berkerut. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Segala sesuatu yang terjadi di hadapannya membuat leluhur tua itu gila. Bencana. Ini hanyalah sebuah bencana besar. Kota Chang telah selesai. Terlepas dari hasilnya malam ini, kota Chang telah tamat. Di bawah kehancuran seperti itu, kota Chang pasti akan mengalami depresi tanpa batas. Memikirkan hal ini, hati nenek moyang keluarga Zuo berdarah. Of. Nenek moyang keluarga Zuo memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba berhenti. Ah. Lalu, terdengar teriakan. Momen gangguan tersebut menyebabkan nenek moyang keluarga Zuo, yang sudah dirugikan, langsung pingsan. Dalam pertarungan antar ahli, setiap menit dan detik sangatlah berbahaya. Kecelakaan apapun akan mengakibatkan harga yang harus dibayar sangat mahal. Terlebih lagi, nenek moyang keluarga Zuo sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Dalam keadaan seperti itu, jika perhatiannya terganggu oleh kota Chang dan kehilangan akal sehatnya, hasilnya akan terlihat jelas. Ding. Dalam sekejap, dengan suara yang nyaring, parang hijau nenek moyang keluarga Zuo hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Saat tubuhnya bergetar, nenek moyang keluarga Zuo memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Rambutnya acak-acakan. Saat ini, nenek moyang keluarga Zuo berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saat gangguan itu telah sepenuhnya menghancurkan kekuatan terakhir yang ditinggalkan nenek moyang keluarga Zuo. Dia benar-benar ditekan oleh Wang Chen. Mati. Ekspresi Wang Chen serius saat dia kembali unggul. Cahaya reinkarnasi. Mata Wang Chen dingin saat dia memegang segel di tangannya. Bas. Saat segelnya terjepit, malam yang gelap gulita tiba-tiba diselimuti cahaya kemasan. Itu seperti turunnya dewa. Di tengah cahaya kemasan, seluruh dunia seakan menjadi hangat dalam sekejap. Menggiling. Namun kehangatan itu hanya berlangsung sesaat. Karena pada saat berikutnya, saat Wang Chen mencubit segel lainnya, cahaya kemasan yang hangat langsung menjadi ganas. Ribuan lampu emas menyala pada saat bersamaan. Setiap sinar cahaya kemasan berubah menjadi bilah tajam. Setiap sinar cahaya kemasan berubah menjadi iblis. Tidak baik. Puluhan ribu lampu emas langsung berubah menjadi ganas, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Zuo, yang belum bisa menstabilkan dirinya, menjadi semakin pucat. Dengan teriakan ketakutan, dia sekali lagi mundur. Puff! 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 Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Darah berceceran. Saat lelaki tua itu mundur, energi cahaya emas juga meletus. Sinar cahaya kemasan berubah menjadi bilah tajam. Mereka memotong pakaian dan kulit lelaki tua itu, membawa serta darah yang tak ada habisnya. Kabut darah memenuhi langit, dan bau darah menyebar ke segala arah dalam sekejap. Ah tidak! Rasa sakit yang menusuk menyebar dari setiap sudut tubuhnya, dari setiap sel. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Tidak! Nenek moyang! Nenek moyang! Di kejauhan, anggota keluarga Zuo juga berteriak putus asa saat melihat pemandangan ini. Nenek moyang, itu adalah leluhur tua mereka. Di masa lalu, di mata keluarga Zuo, nenek moyang adalah eksistensi yang kuat. Dia adalah langit, dan dia adalah bumi. Dia adalah seorang ahli di kota Chang, salah satu orang yang berdiri di puncak. Mereka adalah kepercayaan dan pilar keluarga Zuo. Tapi sekarang, leluhur ini, yang mereka anggap sebagai pilar pendukung dan seorang kultifator yang kuat, daging dan darahnya berceceran di mana-mana saat dia menjerit kesakitan. Hal ini sangat mengejutkan klan Zuo. Hati mereka sudah mati. Dalam sekejap, semua anggota keluarga Zuo merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Dingin! Yang ada hanyalah rasa dingin yang tak terbatas yang menyebar. Jika nenek moyang seperti ini, bagaimana dengan mereka? Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi semakin pucat. Seluruh kota Chang diselimuti suasana ketakutan. Hanya jeritan nenek moyang keluarga Zuo yang menyayat hati yang terdengar. Melihat cahaya kemasan, pupil semua orang menyusut. Di mata mereka, cahaya kemasan yang menyilaukan itu seperti cahaya kematian di neraka. Itu adalah kemegahan terakhir dalam hidup. Tidak, istirahatlah untukku. Di tengah keheningan, keheningan ini tidak berlangsung lama. Ceritan terdengar. Merasa kehilangan darah dan nyawa, nenek moyang keluarga Zuo dipenuhi dengan kengganan. Betapa bangganya dia, seberapa kuat dia. Dia telah berkultifasi tiga kali. Bahkan di aliansi sembilan kota, dia adalah seorang ahli top. Dia tidak ingin mati di sini. Wang Chen. Dia tidak bisa mati di tangan Wang Chen. Darah dan daging berceceran dan tulang retak. Nenek moyang keluarga Zuo mengumpulkan energi dan meraung. Tangannya tiba-tiba robek. Retakan. Cahaya kemasan tak terbatas yang mengelilinginya terkoyak paksa. Tentu saja, darah dan daging berceceran seiring dengan pecahnya cahaya kemasan. Tidak mudah untuk memecahkan cahaya reinkarnasi dengan tubuh yang terluka parah. Suara mendesing. Di tengah cahaya kemasan yang tersebar dan kabut darah yang tak ada habisnya, Nenek moyang keluarga Zuo terlempar. Kamu masih bisa memblokirnya. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memblokirnya. Nenek moyang keluarga Zuo terbang mundur dan akhirnya memblokir cahaya reinkarnasi. Ini membuat cahaya dingin di mata Wang Chen berkembang secara ekstrim. Ukulan terakhir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi terbang keluar. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada leluhur keluarga Zuo untuk bernapas. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada leluhur keluarga Zuo untuk memanggil avatar atau inkarnasinya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, setiap gerakan Wang Chen dilakukan dalam satu tarikan napas. Itu sangat mulus. Dia telah benar-benar menghancurkan Nenek moyang keluarga Zuo. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Kali ini, Wang Chen telah memetik pelajarannya. Bukankah pertarungan dengan tuan muda tertua karena kecerobohan Wang Chen? Pada akhirnya, dia hampir kehilangan nyawanya. Sekali saja sudah cukup untuk pelajaran seperti itu. Nenek moyang keluarga Zuo tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Namun, Wang Chen tetap tidak lengah. 2696. Suara mendesing. Sungai kekacauan melonjak. Kuali langit dan bumi melolong. Lampu merah menerangi gunung dan sungai. Tanda emas di kuali itu seperti jimat kematian. Angin menderu-deru seperti panggilan malaikat maut. Seluruh River of Chaos sepertinya telah berubah menjadi iblis dengan mulut terbuka lebar. Di bawah pengaruh kuali langit dan bumi, ia langsung menuju ke nenek moyang keluarga Zuo. Tidak, selamatkan aku. Akhirnya, murid nenek moyang keluarga Zuo menyusut ketika dia melihat sungai kekacauan menderu ke arahnya. Takut. Yang menyambut matanya adalah ketakutan. Ketakutan yang tak terbatas membuat nenek moyang keluarga Zuo merinding. Pada saat ini, dia benar-benar meninggalkan martabat terakhirnya sebagai seorang ahli. Wang Chen, jangan. Jangan berani-berani membunuh nenek moyangku. Teriakan minta tolong nenek moyang keluarga Zuo akhirnya memecah keheningan yang mematikan. Anggota klan Zuo yang ketakutan, kaget, dan bingung berteriak pada saat ini. Mereka menerkam Wang Chen seperti orang gila. Selamatkan nenek moyang mereka, itulah satu-satunya pemikiran mereka saat ini. Nenek moyang tidak bisa mati. Jika nenek moyang meninggal, keluarga Zuo akan tamat. Keluarga Zuo hanya memiliki dua nenek moyang seperti itu. Salah satu dari mereka keluar untuk mencari peluang dan belum kembali selama beberapa dekade. Tidak ada kabar tentang dia. Apa yang akan mereka lakukan jika terjadi sesuatu pada nenek moyang? Keluarga Zuo akan runtuh. Kemuliaan keluarga Zuo tidak akan ada lagi. Keluarga Zuo tidak dapat menerima hasil seperti itu. Untuk suatu waktu, banyak tokoh yang datang. Raungan yang memekatkan telinga datang satu demi satu. Huff, Anda ingin menyelamatkannya. Wang Chen tidak panik saat dia merasakan aura menyelimuti dirinya. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak bersiap untuk membela diri. Karena, bagaimana mungkin orang-orang dari klan Wang, empat klan besar, dan empat tempat suci membiarkan orang-orang ini membunuh mereka. Situasi pertempuran kini terkendali. Faktanya, seluruh kota Chang telah mengalami kekacauan. Keluarga-keluarga berkuasa di kota Chang bahkan telah beralih ke keluarga Wang karena rencana Sun Yifan. Apa yang bisa dilakukan keluarga Zuo? Mengandalkan bantuan Wang Jia. Ingin Jia. Memikirkan Wang Jia, Wang Chen sepertinya memikirkan seseorang. Putra surgawi Wang Jia, Wang Tao. Sepertinya dia belum muncul. Tidak masalah apakah kamu muncul atau tidak. Memikirkan Wang Tao, Wang Chen mendengus dingin. Ledakan. Energi tanpa batas keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, suara gemuruh meledak. Dalam sekejap, sungai Chaos membengkak beberapa kali, menunjukkan niat membunuh. Petik 2. Tidak. Semua anggota klan Zuo diblokir. Menyaksikan sungai kekacauan menelan mereka. Leluhur klan Zuo akhirnya kehilangan semua harapan. Kematian. Jadi, saat ini, dia hampir mati. Seolah-olah dia bisa melihat Sabit Grim Rapper jatuh ke arahnya. Dia bisa melihat jiwanya dipanen. Dia bisa melihat gerbang neraka terbuka dan mata air kuning yang bergelombang. Raungan itu dipenuhi dengan keputus asaan dan menyayat hati. Tetua keluarga Zuo tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan karena luka serius di tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia terjatuh hingga tewas. Wang Chen, beraninya kamu. Di tengah jeritan sedih, Wang Chen memasang senyum haus darah di wajahnya saat dia menunggu leluhur klan Zuo jatuh. Tepat ketika leluhur klan Zuo sudah putus asa, raungan kemarahan tiba-tiba datang dari langit dan bumi. Ledakan. Kemudian, dunia yang biasa dan biasa tiba-tiba mulai terdistorsi. Suara mendesing. Sesosok muncul di ruang terdistorsi. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Di atas kehampaan, sosok yang tiba-tiba muncul berjalan di udara. Enyah. Dia mengulurkan tangannya dan mengoyak sungai Chaos. Dia di sini. Perubahan mendadak membuat senyuman di wajah Wang Chen menghilang. Menyipitkan matanya, cahaya dingin muncul. Wang Chen mendengus dingin, tidak ada gunanya meskipun kamu di sini. Pergilah. Sosok yang tiba-tiba muncul ini ingin menghentikannya membunuh leluhur klan Zuo. Bermimpilah. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen. Dia bertekad untuk membunuh leluhur klan Zuo. Ledakan. Dengan raungan Wang Chen, kuali langit dan bumi di belakang sungai Chaos menerobos ombak. Rune mekar satu demi satu. Dalam sekejap mata, tanda emas tak berujung berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan dan langsung membombardir sosok yang mencoba menghentikan Wang Chen. Oh tidak. Turunnya Rune emas secara tiba-tiba menyebabkan ekspresi sosok yang tiba-tiba muncul berubah drastis. Kuali langit dan bumi terlalu cepat dan auranya terlalu menakutkan. Enyah. Sosok itu mengertakan gigi dan melawan dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Rune tak berujung berubah menjadi cahaya kemasan. Di tengah suara gemuruh, gelombang cahaya kemasan melonjak ke langit. Seolah-olah matahari yang terik sedang menggantung tinggi di langit, cahaya kemasan yang tak berujung menyelaukan. Bang. Terdengar suara benturan yang tumpul. Dengan erangan teredam, sosok itu terpaksa mundur puluhan langka oleh kuali langit dan bumi. Ah. Pada saat yang sama ketika sosok itu dipaksa mundur, Sungai Chaos melewatinya dan menelan leluhur klan Zuo dengan ganas. Dalam sekejap, jeritan memekakan telinga terdengar. Dalam sekejap, teriakan itu sangat menyedihkan. Menarik. Namun, jeritan itu segera berakhir. Karena saat Sungai Chaos menelan leluhur klan Zuo, Wang Chen telah membuka medan perang surah yang telah dia persiapkan. Jika dia membunuh seorang ahli yang telah dikultifasi ulang sebanyak tiga kali, bukankah sangat disayangkan. Jiwa yang kuat dan tubuh yang kuat, ini semua adalah hal yang bisa digunakan Wang Chen. Secara logika, menyempurnakan arhat di suaka sembilan surga tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Namun, Wang Chen tidak punya banyak waktu. Untuk saat ini, dia telah melemparkan leluhur klan Zuo ke neraka Shuro. Nenek moyang klan Zuo, yang terluka parah dan juga terkena hantaman Sungai Chaos, berada di ambang kematian. Bisakah surah Battlefield menjebaknya? Tidak ada masalah sama sekali. Adapun apakah dia akan hidup atau mati pada akhirnya, itu tergantung pada keberuntungannya. Jika dia beruntung, ketika pertempuran selesai, Wang Chen akan mampu memurnikannya menjadi seorang arhat. Sial! Kemudian dia harus mengisi kembali energi Raja Surah. Astaga! Saat kekosongan berputar, leluhur klan Zuo langsung tertelan. Leluhur! Wang Chen, keluarga Wang! Aku akan membunuh kalian semua! Bajingan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan! Leluhur sudah mati! Leluhur sudah mati! Klan Zuo kita sudah tamat! Klan Zuo kita sudah tamat! Saat lubang hitam dan Sungai Chaos menghilang, anggota klan Zuo benar-benar pingsan saat mereka menyaksikan leluhur klan Zuo menghilang. Orang-orang ini menangis dengan sedihnya atau linglung. Seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah dihisap abis. Perasaan putus asa memenuhi tubuh mereka. Wang Chen, dia iblis. Keluarga Wang adalah iblis. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara omong kosong. Dampak runtuhnya pilar spiritual mereka terhadap orang-orang ini terlihat jelas. Dalam sekejap, klan Zuo, yang telah mampu melawan keluarga Wang untuk sementara waktu, mengalami kekalahan. Bajingan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan! Pria yang berdiri tidak jauh dari Wang Chen, yang baru saja memblokir serangan kuali langit dan bumi, berteriak dengan marah. Dialah orang yang muncul pada saat paling kritis untuk menyelamatkan leluhur klan Zuo. Pada saat ini, matanya dingin dan niat membunuh muncul darinya. Kemarahan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Mereka tidak pernah menyinggung keluarga Wang di kota Chang, tapi keluarga Wang ingin membunuh mereka semua. Lebih penting lagi, pria itu bergegas kembali ke kota Chang tepat pada waktunya. Dia ingin menyelamatkan leluhur klan Zuo, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, Wang Chen terbunuh di depannya. Tidak diragukan lagi ini merupakan penghinaan besar. Bagaimana mungkin pria itu tidak marah? Melangkah terlalu jauh? Haha, siapa yang bertindak terlalu jauh? Siapa yang melukai kakakku, Wang Yan? Kapan keluarga Wang pernah menyinggung seseorang? Melangkah terlalu jauh? Itulah yang seharusnya dikatakan oleh orang yang lemah. Ini adalah era anjing makan anjing. Ini adalah era kekacauan. Ini adalah era darah dan daging. Apa yang Anda maksud dengan bertindak terlalu jauh? Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata pria itu. Setelah melalui begitu banyak hal, Wang Chen juga belajar banyak dari pengalamannya. Apa yang disebut bertindak terlalu jauh? Itu hanyalah alasan yang ditemukan oleh orang lemah dalam keputus asaan. Yang kuat tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Itu adalah pernyataan yang lemah. Di dunia ini, di era ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang kuat dihormati. Anda. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi pria yang berdiri di hadapan Wang Chen tiba-tiba berubah. Namun, untuk sesaat, dia tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Bertarunglah denganku. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat situasi yang runtuh. Jejak rasa sakit muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Bertarunglah denganku. Itu adalah permintaan terakhir pria itu. Situasinya tidak dapat diselamatkan lagi. Wan Jia sudah selesai. Keluarga Zuo sudah tamat. Keluarga Wang. Siapa yang mengira mereka akan menyapu kota Chang begitu cepat? Siapa sangka retakan telah muncul di kota Chang, dan keluarga Wang telah menyuap begitu banyak keluarga. Mata pria itu berkilat kesakitan dan kengganan saat memikirkan hal ini. Keluarganya tidak dapat diselamatkan, dan kota tidak dapat diselamatkan. Kebencian akan lebih sulit untuk membalas dendam. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertarung dengan Wang Chen. Dia akan menggunakan sisa kekuatan dan darahnya untuk bertarung dengan Wang Chen. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, mungkin dia bisa melepaskan segalanya. Memikirkan hal ini, niat bertarung di mata pria itu terus meningkat, mencapai tingkat yang menakutkan. Bertarung denganmu, ingin tahu. He he, baiklah, aku akan bertarung denganmu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Wang Chen mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata pria itu. Setelah sekian lama, dia tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Begitu dia berbicara, aura Wang Chen melonjak. Seolah-olah langkah ilahi Wang Chen diperbesar tanpa batas saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Dia seperti dewa, tidak bisa diganggu-gugat dan mengabaikan dunia. Ingin tahu. Momentum kuat Wang Chen terkunci kuat pada pria yang muncul di depannya. Itu benar. Meskipun pria itu tidak memperkenalkan dirinya, Wang Chen tahu bahwa pria yang berdiri di depannya adalah Wan Tao yang legendaris dari Wan Jia. Dia masih muda dan kuat. Hanya dia yang pantas menyandang gelar kebanggaan surga. Itu adalah sebuah intuisi. Itu adalah intuisi dari yang kuat. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pasti Wan Tao, dia tahu dari cara dia memblokir kuali langit dan bumi bahwa Wan Tao telah berkultivasi ulang setidaknya tiga kali. Setidaknya, dia lebih kuat dari nenek moyang keluarga Zuo yang dia bunuh. Orang seperti ini memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Dia ingin bertarung. Wang Chen akan bertarung. 2697. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Saat ini, menghadapi tantangan Wan Tao, Wang Chen tidak takut sama sekali. Memegang senjata unsur di tangannya, dia berdiri dengan bangga di dunia ini. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Saat ini, aura Wang Chen tak tertandingi. Hahaha, bagus, kalau begitu biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan olehmu, Wang Chen, penerus Dewa Sejati. Merasakan aura mengejutkan Wang Chen, Wan Tao tiba-tiba tertawa. Situasinya tidak bisa diubah. Kini, dia hanya ingin bertarung sepuasnya. Wang Chen, Wan Tao sudah mengetahui nama ini sejak lama. Dia juga sudah lama ingin melawan Wang Chen. Jika itu masalahnya, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Penerus Dewa Sejati, Wan Tao penasaran dengan seberapa kuat Wang Chen. Mati. Memikirkan hal ini, Wan Tao meraung. Sambil memegang senjata peninggalan, dia merobek langit dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju Wang Chen. Ledakan. Gelombang kejut, yang tampak padat, meledak. Sinar cahaya membelah langit dan bumi menjadi dua. Wang Chen langsung diselimuti aura menakutkan. Waktu yang tepat. Melihat Wan Tao datang, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Kekuatan seperti itu, aura yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan, dia jauh lebih kuat daripada nenek moyang keluarga Zuo. Apakah ini kekuatan penuh Wan Tao? Dia mungkin dekat dengan kekuatan seorang penggarap ulang empat kali. Tidak jauh berbeda dengan puncak Wang Chen. Dengan kekuatan sebesar itu, ia memang layak menjadi harapan Wan Jia, kebanggaan Wan Jia. Faktanya, jika Wan Tao dibiarkan terus berkembang, dia mungkin akan memimpin klan Wan ke era kejayaan lainnya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menegang. Jika itu masalahnya, maka hari ini adalah hari untuk menentukan pemenang dan menghilangkan kanker sepenuhnya, Wan Jia. Pemusnahan Tao. Dengan jentikan pergelangan tangannya, penghancuran Tao dari tujuh serangan kiamat meledak. Hua. Aura pedang menyapu. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, langit dan bumi runtuh. Tao surgawi runtuh, dan Tao besar hancur. Waktu dan ruang berada dalam kekacauan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, melakukan gerakan penghancuran Tao ini semudah memetik bunga, jadi seberapa hebatkah gerakan itu. Ujung pedangnya berubah menjadi naga panjang yang panjangnya puluhan ribu kaki, bersiul turun dari langit. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua aurora itu terjalin di udara. Untuk sesaat, angin dan awan melonjak, pasir dan kerikil berterbangan, dan suara gemuruh terdengar terus-menerus. Gelombang udara yang mengerikan meledak ke segala arah. Dengan Wang Chen dan Wang Tao sebagai pusatnya, area dalam jarak seribu meter tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang pedang ki yang dahsyat. Hal ini memaksa seniman bela diri di sekitarnya untuk mundur satu demi satu. Gelombang udara yang tak terlihat sepertinya menyelimuti Wang Chen dan Wang Tao di ruang yang menakutkan itu. Istirahatlah untukku. Di bawah pengaruh yang kuat, tubuh dan pikiran Wang Chen tiba-tiba bergetar, dan wajahnya langsung memerah. Mata Wang Chen membelalak saat energi di tubuhnya melonjak. Ledakan. Dengan suara gemuruh, dunia kecil di dalam tubuh Wang Chen sepertinya meledak. Kekuatan bintang dan nebula yang tak terbatas dimobilisasi. Hu hu hu. Api yang berkobar menyala. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya dan kekuatan garis keturunannya, serta memobilisasi energi dunia kecil, kekuatan Wang Chen telah mencapai puncaknya. Darah di tubuhnya mendidih. Elemen mengamuk dalam garis keturunannya terstimulasi pada saat ini. Garis keturunan Divine Martial menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Darahnya terbakar, menyebabkan kekuatan Wang Chen meningkat secara ekstrim. Seolah ingin melampaui batas ruang dan waktu. Khususnya, setelah Wang Chen memurnikan esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa, manfaat yang diperolehnya ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Itu penuh kekuatan. Seolah-olah dia kembali ke zaman kuno. Aura yang mendominasi muncul dari bagian bawah tubuh Wang Chen. Seluruh orangnya sepertinya tersulut. Ledakan. Dengan letusan energi ini, senjata energi unsur melaju ke depan dengan momentum yang tak terbendung. Ding. Di tengah suara yang tajam, percikan api beterbangan. Pemandangan indah itu seperti tarian malaikat maut. Tidak baik. Wan Tao yang sempat menemui jalan buntu dengan Wang Chen mau tidak mau mengubah ekspresinya saat melihat adegan ini. Buk-buk-buk. Sosok Wan Tao terdiam seolah mendapat pukulan berat. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah karena energinya. Lagi. Setelah memaksa Wan Tao mundur dengan satu gerakan, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia berteriak. Ini adalah lawan yang sangat kuat. Seberapa sulitkah mendapatkan keuntungan sekecil apapun dalam pertarungan dengannya. Sekarang dia memiliki sedikit keuntungan, Wang Chen sama sekali tidak punya alasan untuk menyerah. Dia ingin menggunakan serangan terkuat untuk mengalahkan lawannya sepenuhnya. Buk-buk-buk. Menginjak Azure Sky Steps, kecepatan Wang Chen mencapai titik ekstrim. Sangat cepat. Melihat Wang Chen menyerangnya dengan kecepatan tinggi, ekspresi Wan Tao berubah sekali lagi sebelum dia bisa menenangkan diri. Mundur. Kemudian, sosoknya melintas, seluruh tubuhnya menempel ke tanah saat dia mundur. Bangkit. Setelah mundur beberapa ratus meter, Wan Tao menginjakan kakinya ke tanah dan seluruh tubuhnya terangkat. Bertarung. Melompat ke udara, Wan Tao memandang Wang Chen, yang sudah berada di depannya, tanpa tempat untuk mundur. Wajahnya berubah jelek. Bertarung. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Sekarang, tidak ada cara untuk mundur. Satu kesalahan dan satu gerakan membuatnya dirugikan. Hal ini menyebabkan Wan Tao kehilangan inisiatif. Jika dia terus mundur, dia hanya akan terjerumus ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Saat ini, Wan Tao ingin melakukan serangan balik. Suosh suosh suosh. Mendorong kecepatannya hingga ekstrim, Wan Tao tidak mundur kali ini. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan menebaskan pedangnya ke arah Wang Chen. Ledakan. 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 Pertempuran paling sengit dimulai saat ini. Dua sosok bersilangan antara langit dan bumi. Langit dipenuhi dengan bayangan dan energi pedang yang tak terbatas. Pertarungan ini telah melampaui batas. Sangat cepat. Momentum yang menakutkan. Apakah ini kekuatan Wan Tao dan Wang Chen? Sangat menakutkan. Menyaksikan pertempuran seperti itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pertarungan macam apa ini? Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat gelombang udara dan suara gemuruh di udara dari waktu ke waktu. Seluruh kota Chang gemetar. Bangunan-bangunan berubah menjadi debu di tengah suara gemuruh dan gelombang udara. Ini adalah kehancuran. Tidak bagus, cepat mundur. Pertarungan antara Wang Chen dan Wan Tao telah sepenuhnya mempengaruhi situasi seluruh medan perang. Menghadapi pertempuran seperti itu, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Banyak orang berteriak ketakutan saat melihat hantu itu menyapu. Dalam sekejap, sosok-sosok berkedip, dan semua orang mundur ke segala arah seolah-olah mereka sudah gila. Ah! Ceritan terdengar. Seorang pejuang yang kekuatannya telah mencapai tingkat matahari murni tidak dapat menghindari bayangan setelah waktunya dan terlibat dalam pertempuran antara Wang Chen dan Wan Tao. Ceritan itu terdengar seketika. Sangat mudah untuk membayangkan hasil dari keterlibatan seorang ahli matahari murni dalam pertempuran semacam itu. Pejuang seperti itu pasti akan mati jika dia terlibat dalam pertempuran seperti itu. Darah berceceran seketika. Daging dan darah yang tak terbatas berceceran ke segala arah. Pemandangan seperti itu menyebabkan orang-orang yang mundur pada waktunya bergidik. Pertarungan yang sangat kuat. Ini bukan lagi level yang bisa mereka hubungi. Pertarungan di lapangan bahkan terhenti pada saat itu juga. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pertempuran itu. Di langit, bayangan setelahnya sepertinya telah menjadi penguasa dunia ini. Semua orang tahu betul apa yang diwakili oleh pertempuran ini. Bagi keluarga Wang, jika mereka memenangkan pertempuran ini, itu berarti mereka menang. Bagi masyarakat Kota Chang, pertempuran ini mungkin menjadi harapan terakhir mereka. Jika Wang Chen menang, Kota Chang akan hancur total. Jika Wan Tao menang, Kota Chang mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana pertempuran seperti itu tidak membuat orang menahan nafas. Bukan hanya orang-orang di lapangan. Mata yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Kota Chang tertuju pada kekosongan itu. Mereka mungkin tidak bisa melihat pertempuran itu dengan jelas, tapi mereka bisa menunggu hasilnya. Ledakan. Tidak ada yang tahu berapa lama penantian diam itu berlangsung. Akhirnya, terdengar suara gemuruh yang keras dan waktu seolah membeku. Of. Noda darah muncrat ke langit. Astaga! Sesosok tiba-tiba terlempar ke belakang. Bang! Baru setelah bayangan itu menghantam reruntuhan yang jaraknya ribuan meter, suara gemuruh berhenti. Sesosok muncul di kehampaan. Siapa ini? Siapa yang menang? Debu memenuhi langit, melihat sosok yang berdiri dengan bangga di atas debu, hati semua orang berdebar kencang. Pertempuran sudah berakhir. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Pada saat itu, hasilnya mempengaruhi hati setiap orang. Desis. Namun kekhawatiran tersebut tidak berlangsung lama. Debu tersebar tertiup angin. Akhirnya, di bawah sinar bulan, sosok itu muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, itu dia. Sialan, Wang Chen. Itu Wang Chen. Bagaimana mungkin? Wan Tao kalah. Tidak, kakak Wan. Sosok Wang Chen berdiri dengan bangga. Pemandangan ini membuat banyak orang di kota Chang merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Wang Chen berdiri dengan bangga. Bagaimana dengan Wan Tao? Jelas sekali bahwa Wan Tao adalah sosok yang dikirim terbang tadi. Tidak ada yang bisa menerima hasil seperti itu. Menghadapi adegan ini, beberapa anggota klan Wan yang tersisa berteriak kesedihan. Bukan hanya Wan Jia, banyak orang dari keluarga Zuo dan bahkan yang lainnya tampak pucat. Wan Tao adalah harapan terakhir mereka. Kini, harapan terakhir mereka tiba-tiba runtuh. Bagi orang-orang ini, langit seperti runtuh. Rasa dingin langsung melanda seluruh kota Chang. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka es yang tak terbatas. Pada saat itu, Wang Chen, yang berada di langit, adalah iblis di mata mereka. Buk, buk, buk. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen tanpa ekspresi. Dia melangkah ke udara, selangkah demi selangkah, menuju Wan Tao yang berwajah pucat, yang sedang muntah darah. Kali ini, Wang Chen tidak terburu-buru. Kali ini, setiap langkah yang diambilnya sangat mantap. Meski begitu, dalam sekejap mata, dia telah melintasi ribuan meter dan Wang Chen muncul di depan Wan Tao. Suara mendesing. Senjata energi unsur ditutupi api, meninggalkan jejak cahaya yang menyelaukan. Memegang pedang panjangnya secara horizontal, Wang Chen mengarahkannya ke Wan Tao, wajahnya tanpa ekspresi. Pada saat itu, waktu seolah membeku. Saat itu, dunia seakan membeku. Pada saat itu, hati semua orang berdebar kencang. Wan Tao, Wang Chen. 2698. Tidak. Wang Chen, kamu tidak bisa membunuhnya. Melihat He Wang Chen mengarahkan pedang panjangnya ke Wan Tao, semua anggota keluarga Wan di kejauhan sepertinya tercekik saat ini. Wan Tao adalah harapan terakhir Wan Jia. Jika Wan Tao binasa, maka klan Wan tidak akan memiliki harapan sama sekali. Memikirkan hal ini, Wan Jia dan yang lainnya merasa merinding. Keputusasaan yang tak ada habisnya melanda keluarga Wang. Saat ini, Wan Jia merasa sangat tidak berdaya. Kemuliaan masa lalu telah hilang. Faktanya, di saat keputusasaan ini, rakyat Wan Jia mulai menyesal. Mengapa Wan Jia menyinggung Wang Chen? Jika mereka tidak menyinggung Wang Chen dan keluarga Wang, apakah mereka akan dimusnahkan? Yang lebih mereka sesali adalah keputusan yang mereka ambil baru-baru ini. Hingga saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah dibutakan oleh kebencian. Jika bukan karena kebencian, mengapa Wan Jia bekerja sama dengan aliansi sembilan kota? Jika mereka tidak bergandengan tangan dengan aliansi sembilan kota, apakah klan Wan mereka akan menghadapi bencana seperti itu? Mereka mempunyai kesempatan untuk menghindari malapetaka hari ini dengan tidak terlibat dalam masalah ini. Tapi sekarang, untuk sesaat, kesedihan membanjiri hati mereka. Orang-orang Wan Jia mulai menangis. Bangun, bertarung lagi. Namun, yang mengejutkan orang-orang Wan Jia adalah Wang Chen tidak menjatuhkan senjata energi unsurnya. Berdiri di depan Wan Tao, ekspresi Wang Chen tenang, tapi tidak ada niat membunuh di matanya. Melihat Wan Tao di depannya, Wang Chen berkata langsung. Bertarung lagi. Benar, bertarung lagi. Bunuh Wan Tao. Tidak sesederhana itu. Wang Chen sangat menyadari situasi Wan Tao saat ini. Meski terlihat babak belur, Wan Tao masih memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Dalam konfrontasi sebelumnya, dalam hal kecepatan absolut, Wang Chen hanya memiliki sedikit keunggulan. Jika bukan karena kebangkitannya yang meroket, Wang Chen mungkin tidak akan mampu meraih kemenangan dalam konfrontasi sebelumnya. Jika Wan Tao tidak melepaskan kekuatan penuh pedang pemadam matahari, dia tidak akan dikalahkan secepat itu. Meski begitu, luka Wan Tao jelas tidak seserius yang mereka bayangkan. Dia masih bisa bertarung. Wang Chen masih ingin melawannya. Setidaknya, Wan Tao masih punya beberapa trik. Bertarung lagi. Bahkan mata Wan Tao berkilat keheranan saat mendengar kata-kata Wang Chen. Mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chen, Wan Tao terdiam beberapa saat sebelum senyum mengejek muncul di bibirnya. Bertarung lagi. Tidak dibutuhkan. Aku tersesat. Wan Tao menghela nafas dan berkata dengan sedih. Hilang. Wan Tao sebenarnya menyerah pada gagasan untuk bertarung lagi. Dia perlahan menutup matanya. Seolah-olah Wan Tao sudah menerima nasibnya. Tidak, kakak Wan, kamu tidak bisa mengaku kalah. Wan Tao, bangun. Bertarung lagi dan bunuh Wang Chen. Kata-kata Wan Tao bisa dikatakan menggemparkan dunia. Kata-kata Wang Chen membuat Wan Jia dan yang lainnya merasa seolah-olah telah melihat secercah harapan di tengah keputus asaan. Mereka sepertinya telah melihat secercah harapan. Pada saat itu, seluruh rakyat Wan Jia merasakan gairah yang membara di hati mereka. Itu belum selesai. Mereka belum mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Masih ada harapan. Selama Wan Tao bisa membunuh Wang Chen, mereka masih bisa membalikkan keadaan. Harapan semua orang tertuju pada Wan Tao. Tapi siapa sangka Wan Tao akan menyerah untuk bertarung lagi? Apakah dia menerima nasibnya? Kata-kata Wan Tao seperti sambaran petir bagi mereka yang memiliki harapan di kota Chang, bagi Wan Jia, dan bagi keluarga Zuo. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mengapa Wan Tao menyerah? Mereka tidak dapat membayangkannya. Untuk sesaat, seruan cemas dan raungan marah terdengar. Mereka sangat bersemangat, bersemangat. Mengapa? Semua orang tidak percaya. Bukankah Wan Tao seharusnya bertahan untuk terakhir kalinya? Bahkan Wang Chen pun berpikir demikian. Oleh karena itu, ketika mendengar perkataan Wan Tao, Wang Chen tidak kalah terkejutnya dengan orang-orang Wan Jia. Melihat Wan Tao, Wang Chen mengerutkan kening. Sejak awal, Wan Tao telah memberikan perasaan yang tidak biasa kepada Wang Chen. Apakah dia ada di pihak Wan Jia? Dia seharusnya sangat membenci dirinya sendiri dan klan Wang. Tapi kenapa dia menyerah? Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen tidak merasakan niat membunuh yang hampir nyata dari Wan Tao. Dia sepertinya tidak punya niat untuk membunuh. Mengapa demikian? Ada terlalu banyak raguan di benak Wang Chen. Memegang senjata energi asal, dia memandang Wan Tao dengan bingung. Mengapa? Tidak ada alasannya. Bertarung lagi. Apakah kita perlu bertarung lagi? Bukankah hasilnya sudah keluar? Jadi bagaimana jika aku bertarung lagi? Ini hanyalah perjuangan terakhir. Situasinya tidak bisa dibalik. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Wan Tao tersenyum pahit. Dia membuka matanya, menatap Wang Chen lagi, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, mata Wan Tao tampak sedih. Dia melihat kekejauhan, dan dia tampak menua dalam sekejap. Takdir. Mungkin ini adalah takdir. Dalam pertarungan tadi, hasilnya sudah jelas. Wan Tao memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Wang Chen. Dia sudah menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia tahu betul apa hasilnya jika dia bertarung lagi. Mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi jadi apa? Itu hanyalah perjuangan terakhir. Karena dia tahu inilah hasilnya, mengapa harus bertarung lagi? Situasinya tidak bisa dibalik. Tapi setidaknya kamu bisa melarikan diri. Aku tidak bisa menghentikanmu. Mendengar perkataan Wan Tao, Wang Chen masih mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Seperti yang dikatakan Wan Tao, kejatuhan Wan Jia dan pergantian dinasti di kota Chang tidak dapat diubah. Tapi jika Wan Tao ingin pergi, dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan Wang Chen pun tidak bisa melakukannya. Wan Tao masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan dia sangat kuat. Jika mereka bertarung lagi, tidak mudah bagi Wang Chen untuk menang. Wan Jia belum menggunakan kekuatan kelahirannya, Wan Tao belum menggunakan klonnya, dan dia bahkan belum melepaskan klonnya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wan Tao terlihat jelas. Bahkan jika Wang Chen ingin mengalahkan Wan Tao, dia harus membayar mahal. Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Dengan kekuatan Wan Tao, jika dia melarikan diri, suatu hari nanti dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Wang. Balas dendamnya bukan hanya mimpi. Kenapa dia harus menyerah? Wang Chen memandang Wan Tao, menunggu jawaban. Melarikan diri. Kabur ke mana? Anjing liar. Haha. Wan Tao tertawa mencela diri sendiri atas pertanyaan Wang Chen. Melarikan diri? Tidak. Wan Tao tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Melepaskan keluarganya, melepaskan segalanya, dan menjadi anjing liar. Dunia ini besar, dia bisa menemukan tempat tinggal jika dia mau. Tapi dia lelah. Wan Tao terlalu bangga. Tidak ada yang tahu betapa sombongnya Wan Tao. Karena kebanggaan inilah Wan Tao memilih untuk menyerah. Suatu kali, dia memiliki Kun Peng di dalam hatinya dan ingin bangkit. Namun kenyataan menunjukkan kepada Wan Tao bahwa dia, Yuan Yuan, belum mencapai titik itu. Hari ini adalah pilihan terakhirnya. Jika dia bisa mengalahkan Wang Chen, dia akan bertarung. Bahkan jika dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia akan memilih untuk melarikan diri dan kembali. Dia akan pergi sebagai pemenang. Namun sekarang, hal itu mustahil. Kekalahannya melawan Wang Chen ditakdirkan menjadi seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Seolah merasakan kesedihan di hati Wan Tao, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Wang Chen sepertinya merasakan emosi Wan Tao. Kesedihan itu membuat Wang Chen berempati padanya. Jika Wan Tao sendirian hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Dia juga akan memilih untuk pergi. Namun sayangnya, ini adalah kota Chang, fondasi terakhir Wan Jia. Kebanggaan itu, misi itu, membuat Wan Tao memilih untuk tetap tinggal. Jika suatu hari, keluarga Wang menghadapi situasi seperti itu, apakah Wang Chen akan pergi? Apakah dia akan meninggalkan anggota sukunya, sanak saudaranya, dan semua temannya? Mungkin tidak. Karena mereka berdua adalah orang yang sombong. Pilihan seperti itu mungkin tidak bijaksana, tapi... Intuisi Wang Chen memberitahu Wang Chen bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tingkah laku Wan Tao yang tidak biasa sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kamu adalah warisan dari Dewa Sejati, misi Wan Jia. Mereka mungkin telah melupakannya, tapi aku belum. Tidak semua orang di Wan Jia tidak berterima kasih. Mata Wan Tao berbinar, dia tiba-tiba menatap Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan ini, hati Wan Tao tampak rileks sepenuhnya. Itu adalah rahasianya. Sudah berapa lama dia menyembunyikan rahasia ini di dalam hatinya? Apalagi setelah Wan Jia menentukan pilihannya, rahasia ini hampir membuat Wan Tao sulit bernapas. Tapi semuanya berakhir di sini. Hari ini adalah akhirnya. Setelah mengatakan itu, Wan Tao akhirnya merasa rileks, hal yang sudah lama tidak dia rasakan. Sayang sekali hal itu tidak mungkin. Wan Tao menghela nafas panjang sambil menatap kekejauhan dan bergumam linglung. Warisan Dewa Sejati. Ya, inilah alasan utama mengapa Wan Tao menyerah. Dia ada di sini untuk menebus dosa Wan Jia. Tuhan yang sebenarnya. Saat itu, dia telah memberikan kejayaan pada Wan Jia. Periode zaman purba itu telah berlalu terlalu lama, namun selalu ada orang yang mengingatnya. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan terlalu banyak orang di Wan Jia yang meninggalkan Dewa Sejati dan melupakannya. Namun ada sekelompok kecil orang yang tidak lupa. Masih ada kemuliaan di hati mereka. Kemuliaan yang diwariskan adalah iman. Mendengar warisan Dewa Sejati telah kembali, betapa bersemangatnya orang-orang Wan Jia. Sayangnya, kenyataan mengecewakan mereka. Wan Jia telah meninggalkan Dewa Sejati dan memilih untuk berdiri di sisi berlawanan dari warisan Dewa Sejati. Memikirkan hal ini, Wan Tao tersenyum pahit. Segala sesuatu mempunyai konsekuensinya. Ini adalah karma. Retribusi. Wan Tao tidak melupakan betapa ambisiusnya dia saat itu. Saat itu, dia telah menantikan kembalinya kemuliaan Tuhan yang sejati. Dia telah menantikan kejayaan dunia dan mencapai puncaknya. Sayangnya, semua pemikirannya melenceng dari kenyataan. Bertahun-tahun, hati Wan Tao tersiksa dan rumit. Satu pilihan yang salah berarti tidak ada jalan untuk kembali. Jika bukan karena garis keturunan di tubuhnya, yang memaksa Wan Tao memilih untuk bertahan sampai akhir, dia pasti sudah lama meninggalkan keluarga. Sayangnya, Wan Tao tidak bisa melepaskan keluarganya. Dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Tentu saja, ada juga sedikit keegoisan. Wan Tao memegang secerca harapan. Lalu bagaimana jika dia adalah pewaris Dewa Sejati? Wan Tao yang sombong tidak mau menerima hasil ini. Namun, pertarungan hari ini telah menghancurkan secerca harapan terakhir di hati Wan Tao. Wang Chen berhak menjadi warisan Dewa Sejati. Pilihan Wan Jia salah. Apakah dia perlu bertahan? Mungkin sudah waktunya segalanya berakhir. 2699. Kemuliaan Tuhan yang Sejati. Inilah alasan utama mengapa Wan Tao menyerah. Wan Tao juga membuat keputusan ini setelah pertarungan dengan Wang Chen. Mendengarkan kata-kata Wan Tao, hati Wang Chen sangat terkejut. Wan Jia, Wan Tao. Melihat Wan Tao, saat ini, mata Wang Chen sangat rumit. Siapa sangka Wan Tao akan menjadi orang seperti itu? Wan Jia tidak tahu, dan seluruh dunia tidak tahu. Jika Wan Tao tidak mengatakannya hari ini, siapa yang tahu? Saya tahu bahwa Anda memiliki kuil jiutian sage, dan saya bersedia menjadi boneka Anda. Saat Wang Chen masih sok, Wan Tao melanjutkan. Wang Chen sekali lagi tercengang dengan apa yang didengarnya. Bersedia menjadi boneka. Apakah ini pilihan Wan Tao? Hanya karena dia adalah penerus Dewa Sejati. Mungkin, saat ini, Wang Chen benar-benar menyadarinya. Warisan dari Dewa Sejati, betapa mulia dan terhormatnya itu. Atau mungkin, baru pada saat inilah Wang Chen menyadari betapa menakutkannya iman dan keyakinan. Itu adalah pilihan dari lubuk hati seseorang, warisan dari garis keturunan. Itu juga merupakan eksistensi yang tidak dapat dihapus setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Demi iman, seseorang bisa menyerahkan segalanya, bahkan nyawa. Inilah kekuatan iman. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukan ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya. Wan Tao. Bahkan pada saat ini, Wang Chen telah melepaskan gagasan untuk membunuhnya. Iman itu terhormat. Keyakinan itu menggerakkan Wang Chen. Menghianati Dewa Sejati adalah pilihan Wan Jia, bukan pilihan Wan Tao. Dia tidak perlu membayar banyak untuk pilihan Wan Jia. Tidak, ini adalah pilihanku. Wan Jia, kebencian kita ditakdirkan sulit untuk dihapus. Aku benci kamu, benci kamu karena menghancurkan Wan Jia. Aku juga benci keluargaku, benci keluargaku yang mengabaikan kejayaannya. Aku semakin membenci diriku sendiri, benci kenapa aku tidak memilih untuk berdiri bersama keluargaku, benci kenapa aku dilahirkan di Wan Jia. Sebelumnya, saya tidak punya pilihan seperti itu. Tapi sekarang, ada. Sebelum Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, Wan Tao berbicara dengan tekad yang tak tertandingi. Pada saat ini, matanya dipenuhi tekad dan bahkan sedikit kegilaan muncul di wajahnya. Mungkin, ini adalah awal yang baru bagiku. Mungkin, disinilah tempatku berada. Mata Wan Tao bersinar dengan sedikit kesepian, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali tekadnya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wang Chen menghela nafas. Selain kematian, hanya ada satu pilihan. Dilahirkan di Wan Jia berarti saya ditakdirkan untuk tidak bisa memutuskan segalanya. Setelah hidupku berakhir, jika aku bisa mewujudkan impianku, aku tidak akan menyesal. Nada suara Wan Tao tegas. Kamu akan kehilangan banyak. Wang Chen tersenyum pahit. Hilang, apalagi yang tidak bisa saya hilangkan. Keluarga, kerabat, dan bahkan iman. Wan Tao berkata dengan ekspresi rumit. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat anak buah Wan Jia di kejauhan. Kamu akan membunuh mereka, kan? Wan Jia. Wan Tao tahu betul bahwa nasib Wan Jia telah ditentukan. Bahkan Wan Tao tidak bisa menggambarkan perasaan di hatinya saat ini. Ya. Jawaban Wang Chen sangat menentukan. Ingin Jia. Keberadaannya tidak diperlukan lagi. Pilihan berturut-turut membuat Wang Chen mengambil keputusan. Seperti yang diharapkan. Wan Tao tersenyum mengejek diri sendiri. Kalau begitu, lakukanlah sebelum aku berubah pikiran. Sempurnakan aku dan biarkan aku melepaskan semuanya. Wan Tao menatap Wang Chen dalam-dalam. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Wan Tao, Wang Chen akhirnya berkata dengan suara yang dalam setelah lama terdiam. Ini adalah pilihan Wan Tao. Lepaskan Wan Tao. Meskipun Wang Chen berpikir demikian, jelas bahwa pikiran Wan Tao tidak dapat diubah. Terlebih lagi, jika dia benar-benar melepaskan Wan Tao, dapatkah keluarga Wang merasa nyaman sepenuhnya? Jika ahli seperti itu menjadi lawan keluarga Wang suatu hari nanti, bahaya apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak menganggap dirinya orang suci. Dia tidak bisa tenang. Mungkin menyempurnakan menjadi arhat adalah pilihan terbaik. Aula Suci Sembilan Surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencubit jimat. Ruang berputar, dan Aula Suci turun. Di tengah jeritan dan raungan Wan Jia dan keluarga Zuo, Wang Chen menjebak Wan Tao di Aula Suci Sembilan Surga. Penindasan Energi Suci. Di dalam Aula Suci Sembilan Surga, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang udara bergulung. Gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi substansi, menyelimuti Wan Tao. Di gelombang udara, Wan Tao memejamkan mata, tapi senyuman santai muncul di sudut mulutnya. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Mungkin, ini adalah takdirku. Aku akan mengikutimu ke puncak kejayaan, jangan kecewakan aku. Bergumam, Wan Tao benar-benar merilekskan tubuh dan pikirannya. Dia jelas merasakan memudarnya ingatannya, merasakan hilangnya kendali atas tubuhnya. Saat ini, Wan Tao tidak memiliki rasa takut. Di dalam hatinya, yang ada hanya kelegaan. Semua beban akhirnya bisa diredakan. Hati-hati, keluarga Teng, hati-hati terhadap Teng Wuchen. Namun, sebelum jejak ingatan terakhir memudar, Wan Tao sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat kata-kata ini jatuh, tubuh Wan Tao meledak menjadi cahaya kemasan. Pada saat ini, suara sansekerta terdengar di Aula Suci Sembilan Surga. Arhat lain telah kembali, membuat Aula Suci Sembilan Surga semakin mendekati kesempurnaan. Apa, keluarga Teng, Teng Wuchen? Melihat Wan Tao, yang diselimuti cahaya kemasan, tubuh Wang Chen bergetar. Hati-hati dengan keluarga Teng, hati-hati dengan Teng Wuchen, ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Wan Tao. Keluarga Teng, Teng Wuchen. Mata Wang Chen sedikit menyipit. Sepertinya dia juga orang yang kuat. Untuk bisa diperingatkan oleh Wan Tao, ini jelas bukan orang biasa. Keluarga Teng, Teng Wuchen, mungkin kita akan segera bertemu. Setelah sekian lama, seringai muncul di sudut mulutnya saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya Fajar pertama muncul. Di dalam kota Chang, suasana menjadi sunyi. Kebisingan, suara perkelahian, dan raungan telah hilang sama sekali seiring munculnya Fajar. Cahaya Fajar tidak hanya menghilangkan Auman, tapi juga menghilangkan rasa dingin yang sedingin es dan niat membunuh yang tak terbatas. Namun, bau darah yang meresap di udara dan kekacauan yang muncul di kota Chang memberi tahu semua orang betapa intensnya pertempuran tadi malam. Hua! Dalam kehampaan, ada getaran, dan Wang Chen perlahan kembali dari Aula Suci Sembilan Surga. Namun, dia tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemenang. Kemenangan ini membuat mood Wang Chen tampak sangat berat. Kamu kembali! Melihat Wang Chen datang, Yan Seng Yue bertanya. Ekspresinya serius. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam, Yan Cheng Yue memperhatikan semuanya. Ingin tahu. Ini adalah orang yang patut dikagumi. Yan Seng Yue bisa membayangkan bagaimana perasaan Wang Chen saat ini. Saya kembali. Wang Chen mengangguk. Semua sudah berakhir. Yan Seng Yue menghela nafas dan berkata. Wan Jia! Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Hancur! Ekspresi Yan Seng Yue dingin. Wan Jia sudah tidak ada lagi. Selama Wan Tao ditangani, Wan Jia sudah benar-benar berakhir. Tadi malam, saat Wang Chen menjebak Wan Tao di Aula Sage Sembilan Surga, semuanya sebenarnya sudah berakhir pada saat itu. Melihat Wan Tao terjebak, Wan Jia dan yang lainnya pingsan total. Secerca harapan terakhir yang mendukung Wan Jia dan klan Zuo hancur. Yang terjadi selanjutnya adalah kekalahan. Keluarga Wang, empat klan besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Para ahli dari empat pihak ini melakukan pembantaian sepihak. Leluhur tua klan Zuo dibunuh oleh Wang Chen, dan kejeniusan Wan Jia disegel oleh Wang Chen. Apalagi yang bisa menghentikan langkah mereka. Apalagi mereka mendapat bantuan dari pasukan di kota Chang. Sebelum fajar, semua pertempuran telah usai. Dengan tetes darah terakhir dari Wan Jia dan klan Zuo, diumumkan bahwa kota Chang telah berubah total. Hancur, bagus, ini adalah pilihan mereka. Bagaimana dengan penawarnya? Wang Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya tanpa ekspresi. Kehancuran Wan Jia dan klan Zuo bukanlah kuncinya. Faktanya, ini bukanlah sesuatu yang dipedulikan Wang Chen. Hancurnya kedua marga ini adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka membuat pilihan mereka. Wang Chen melakukan apa yang seharusnya dilakukan Wang Chen. Kehancuran adalah akibat yang tak terelakkan. Sebagai perbandingan, Wang Chen lebih mengkhawatirkan racun di tubuh Wang Yan. Wang Yan diracuni, dan racun mematikan ini adalah ulah klan Zuo dan Wan Jia. Yang perlu diketahui Wang Chen adalah apakah mereka telah menemukan penawarnya. Penangkal, tidak. Namun, mereka mengetahui formula penawarnya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Akhirnya sampai di sini. Kota Chang, kami berhasil. Kata Yan Seng Yueh. Mem, itu bagus juga. Apa berikutnya? Apa yang Sun Yifan katakan? Dengan formula penawarnya di tangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wang Chen bertanya. Pertempuran di kota Chang telah usai. Rencana keluarga Wang telah mengambil satu langkah maju. Mereka berjalan di jalan kemuliaan. Sedangkan sisanya, terserah pada Sun Yifan untuk menanganinya. Rencana apa yang dia punya? Orang lain akan mengambil alih masalah ini di sini. Bagi kami, saatnya pergi ke pavilion pembunuh naga. Mata Yan Seng Yueh bersinar penuh semangat. Pavilion pembunuh naga. Inilah tujuan utama Yan Seng Yueh. Kalau tidak, mengapa Yan Seng Yueh datang ke kota Chang secara pribadi? Dia tidak punya waktu untuk datang ke sini. Ada pun kota Chang. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Kota Chang berubah menjadi reruntuhan setelah malam pertempuran. Tidak masalah. Tentu saja, seseorang akan mengambil alih semuanya di sini. Jika Sun Yifan tidak punya rencana seperti itu, dia tidak akan menjadi Sun Yifan. Setelah merencanakan begitu lama, Sun Yifan pasti akan mengambil langkah lebih jauh sekarang setelah rencana itu ada. Aliansi Sembilan Kota. Orang-orang inilah yang seharusnya mengalami sakit kepala selanjutnya. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yueh mengungkapkan senyuman lucu. Dia bisa pergi ke pavilion pembunuh naga dengan lebih percaya diri. Dia yakin di sana akan sangat ramai. Pavilion pembunuh naga. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Wang Chen menyipitkan matanya. Sudah waktunya untuk pergi ke sana. Kakak juga ada di sana. Wang Chen berkata dengan lembut. Mengangkat kepalanya, Wang Chen melihat kekejauhan di bawah sinar fajar. Senyuman akhirnya muncul di wajahnya. 2700. Kota Chang hancur. Saat cahaya matahari pagi menyinari seluruh medan perang, berita pun menyapu seluruh medan perang seperti angin puyuh. Dalam sekejap, seluruh benua terguncang. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Bukan hanya karena kota Chang hancur. Karena, sejak aliansi sembilan kota jatuh ke dalam kekacauan, seluruh medan perang sepertinya telah jatuh ke dalam kekacauan. Asap mengepul di mana-mana, dan api perang masih membara. Ini adalah medan perang saat ini. Alasan mengapa kehancuran kota Chang menyebabkan kejutan seperti itu adalah karena keluarga Wang. Iya, keluarga inilah yang menempati setengah dari aliansi sembilan kota dan membuat aliansi sembilan kota tidak berdaya. Setelah hening beberapa saat, mereka bergerak lagi. Terlebih lagi, saat dia bergerak, itu secepat guntur yang tiba-tiba, sekali lagi membawa kejutan yang tiada taraf bagi semua orang. Kota Chang Ini adalah eksistensi yang jaraknya puluhan ribu mil dari aliansi sembilan kota. Keluarga Wang benar-benar mengambil tindakan melawan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Namun, setelah beberapa saat terkejut dan takjub, semua orang segera menyadari sesuatu. Ketika mereka mengetahui lokasi kota Chang dan hubungan antara kota Chang dan aliansi sembilan kota, semua orang tiba-tiba mengerti. Keluarga Wang mengambil tindakan melawan kota Chang karena aliansi sembilan kota. Dengan kota Chang di belakang dan keluarga Wang di depan, aliansi sembilan kota telah membentuk serangan menjepit. Tidak, mungkin, itu bukanlah serangan menjepit. Namun, apa arti hilangnya kota Chang bagi aliansi sembilan kota? Kalau setahun yang lalu, itu tidak masalah. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, hilangnya kota Chang dan kendali keluarga Wang berarti aliansi sembilan kota telah kehilangan inisiatif sepenuhnya. Keluarga Wang telah menancapkan paku ke belakang aliansi sembilan kota. Paku ini bisa membuat aliansi sembilan kota berdarah kapan saja. Memikirkan hal ini, semua orang tercengang. Keluarga Wang mengambil tindakan lain. Mungkin, perang dengan aliansi sembilan kota akan segera dimulai. Apakah ini akan menjadi pertarungan terakhir yang menentukan? Bagaimanapun, di medan perang, terlalu banyak mata orang yang sekali lagi tertarik pada keluarga Wang dan aliansi sembilan kota. Pada suatu waktu, terjadi berbagai pendapat dan diskusi. Keluarga Wang, keluarga yang telah berkembang pesat dalam waktu singkat, telah menjadi pendatang baru, sebuah kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Bajingan, banyak sampah, semuanya sampah. Sementara seluruh medan perang terguncang atas jatuhnya kota Chang, Tuan Muda Kesembilan sekali lagi marah pada aliansi sembilan kota. Hari ini, hari ini, Tuan Muda Kesembilan awalnya bermaksud pergi ke pavilion pembantayan naga. Namun, ketika berita ini menyebar, Tuan Muda Kesembilan langsung kehilangan mood. Kota Chang telah jatuh. Hanya dalam satu malam, kota Chang telah berubah total, menjadi milik keluarga Wang. Bagaimana Tuan Muda Kesembilan bisa tetap tenang? Tidak ada yang tahu pentingnya kota Chang lebih baik dari dia. Mungkin tidak terlalu banyak ahli di bidang itu. Mungkin, hal ini tidak akan membawa banyak kemajuan pada aliansi sembilan kota. Bahkan keberadaan kota Chang pun terkesan tidak berarti. Dia tidak melihat adanya manfaat besar bagi kota Chang. Namun, jika mereka kehilangan Chang Cheng, bahayanya akan langsung muncul. Ini adalah tempat yang bisa diabaikan, tapi tidak bisa hilang. Lokasi kota Chang terlalu penting. Setelah kota Chang hilang, aliansi sembilan kota merasa seolah-olah jantungnya telah tertusup aku. Bisa dibayangkan perasaannya. Sekelompok sampah, suatu malam, hanya dalam satu malam, mereka benar-benar dikalahkan. Sialan itu Wan Jia, sialan keluarga Zuo itu. Apa yang mereka lakukan? Tuan Muda ke-9 mengutuk dengan ekspresi galak saat dia mengamuk. Hilangnya kota Chang hampir menghancurkan seluruh rencana Tuan Muda ke-9. Keluarga Wang telah mengambil inisiatif. Dengan ini, rencana Tuan Muda ke-9 tidak hanya tidak dapat terlaksana, namun aliansi sembilan kota berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Mulai sekarang, tidak mudah bagi mereka untuk membalas. Apalagi kota Chang tidak bisa membalas sama sekali. Bagaimana Tuan Muda ke-9 bisa menerima ini? Mungkinkah keluarga Wang benar-benar sekuat ini? Lebih penting lagi, bukankah dia mengirim orang untuk mengawasi keluarga Wang? Mengapa dia tidak menerima kabar bahwa keluarga Wang melakukan hal seperti itu? Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 merasa seperti orang buta, terjebak dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak bisa melihat apapun di dunia luar. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang maju dalam kegelapan. Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Bagaimana keluarga Wang melakukannya? Tuan Muda ke-9 bertanya tanpa ekspresi sambil menatap pria dihadapannya setelah melampiaskan amarahnya. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana keluarga Wang bisa melakukan ini tanpa memberitahu siapapun. Keluarga Wang tidak mengirimkan banyak orang. Itu adalah empat klan besar, empat tanah suci, dan orang-orang dari ras iblis. Kali ini, pergerakan mereka sangat terselubung. Mungkin, kemunculan Wang Yan di sana bukanlah suatu kebetulan, juga bukan hanya karena pavilion pembantaian naga. Mereka, sangat mungkin, sedang menuju kota Chang. Tria parubaya itu berkata dengan getir atas pertanyaan Tuan Muda ke-9. Mereka terlalu mementingkan keluarga Wang dan mengabaikan empat klan besar dan empat tanah suci. Mereka juga mengabaikan ambisi keluarga Wang dan faksi-faksi tersebut. Hanya pada saat inilah mereka merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Perubahan di kota Chang bukanlah rencana menit-menit terakhir yang dilakukan keluarga Wang. Wang Yan muncul di sana beberapa waktu lalu. Apakah ini benar-benar hanya suatu kebetulan? Jika keluarga Wang tidak melakukan persiapan yang cukup, apakah mereka akan membiarkan kota Chang dihancurkan dalam satu malam? Kota Chang bukanlah tempat yang mudah untuk dihancurkan. Keluarga Wang. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Tuan Muda ke-9 tertawa marah mendengar kata-kata pria itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rebut kembali kota Chang. Pria itu bertanya dengan hati-hati sambil menatap Tuan Muda ke-9 yang marah. Rebut kembali kota Chang. Sudah terlambat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tuan Muda ke-9 perlahan-lahan menjadi tenang. Sangat mudah untuk kehilangannya, tapi untuk mengambilnya kembali. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keluarga Wang tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kemampuan apa yang mereka miliki untuk mengambilnya kembali. Orang-orang dari aliansi sembilan kota. Sudah terlambat. Keluarga Wang pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Jika aliansi sembilan kota menyerang kota Chang dalam keadaan marah, mereka akan menerima pukulan yang lebih mengerikan dari keluarga Wang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh aliansi sembilan kota. Selanjutnya, tanah terpencil pavilion pembantaian naga akan segera dibuka. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menangani hal ini? Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh aliansi sembilan kota adalah bertahan. Selain bertahan, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Inilah yang membuat Tuan Muda ke-9 cemberut. Namun, ini adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Apakah kita hanya akan menyaksikan keluarga Wang mendapatkan apa yang mereka inginkan? Pria itu merasa tidak puas dengan keputusan Tuan Muda ke-9. Apakah kita akan membiarkan keluarga Wang mendapatkan apa yang mereka inginkan? Bagaimana mungkin? Cahaya ganas melintas di mata Tuan Muda ke-9. Aku akan membuat mereka membayar harga karena memakanku. Keluarga Wang, Wang Chen, huh! Niat membunuh muncul di mata Tuan Muda ke-9. Pavilion Pembantaian Naga Saat berikutnya, Tuan Muda ke-9 melihat kekejauhan. Pavilion Pembantaian Naga Kali ini, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Kali ini, dia akan membuat Wang Chen membayar harga yang pantas. Disitulah pasti Wang Chen meninggal. Mendengar hal ini, mata Tuan Muda ke-9 menjadi semakin hirup pikuk. Katakan pada rakyat kami untuk tidak bergerak. Keluarga Wang, kami akan membiarkan mereka menjadi sombong selama beberapa hari. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa menjadi sombong. Ayo pergi ke pavilion Pembantaian Naga. Tuan Muda ke-9 berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika dia melihat pria di sampingnya setelah menarik napas dalam-dalam. Ini adalah keputusan terakhirnya. Wang Chen, menarik. Kali ini, Tuan Muda ke-9 mungkin akan marah. Sangat bagus. Saya berharap dapat bertemu Anda lebih banyak lagi. Mungkin, membunuhmu adalah hal yang sangat menarik. Namun, saya yakin Tuan Muda ke-9 ingin lebih banyak membunuh Anda, bukan? Sementara Tuan Muda ke-9 mengamuk, Tuan Muda ke-3, yang berada di aliansi sembilan kota, bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum lucu sambil melihat ke arah kota Chang. Berdiri di samping pria itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, dan ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ini adalah Tuan Muda ke-3 yang misterius dari aliansi sembilan kota. Orang di samping Tuan Muda ke-3 adalah Han Yuksuan. Bagaimana mungkin Tuan Muda ke-3 tidak mengetahui masalah besar seperti itu di kota Chang? Tuan Muda ke-3 tidak menunjukkan kemarahan apapun, mempertahankan sikap tenangnya. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Pavilion Pembantaian Naga, akan ada pertunjukan bagus di sana. Akankah Tuan Muda ke-9 mendapatkan apa yang diinginkannya kali ini? Tuan Muda ke-3 bergumam sambil memicinkan matanya dan melihat kekejauhan. Dia tidak melihat kembali ke arahan Yuksuan, yang berada di belakangnya, saat dia berjalan keluar halaman. Pavilion Pembantaian Naga. Dia seharusnya pergi ke sana kemarin. Dia sudah menyanyiakan satu hari. Dia tidak akan menunda lebih jauh hari ini. Kehancuran kota Chang. Apa hubungannya ini dengan Tuan Muda ke-3? Ini bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Dia sangat menantikan untuk mengunjungi tempat lama Pavilion Pembantaian Naga. Di sanalah dia meraih kekuasaan. Di sanalah dia mendapatkan kejayaan. Kali ini, dia akan menonton pertunjukannya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan pertemuan kebetulan apapun yang seharusnya dia alami. Apa yang ingin kamu lakukan? Han Yuksuan menggigit bibirnya saat dia melihat Tuan Muda ke-3 pergi, ekspresi muram di wajahnya. Tuan Muda ke-3. Dia telah berada di sisi Tuan Muda ke-3 selama beberapa waktu. Namun, Han Yuksuan menyadari bahwa dia masih belum dapat memahami Tuan Muda ke-3. Seolah-olah dia seperti Wang Chen. Dia selalu tidak bisa ditebak. Sulit untuk melihatnya dengan jelas. Tubuh mereka sepertinya tertutup lapisan kerudung kabur. Apa yang dipikirkan Tuan Muda ke-3? Tidak ada yang tahu. Namun, Han Yuksuan tahu bahwa Tuan Muda ke-3 dan Wang Chen mungkin adalah musuh bebuyutan. Akankah Wang Chen saat ini cocok dengan Tuan Muda ke-3? Jika mereka bertemu satu sama lain? Memikirkan hal ini, Han Yuksuan bahkan tidak menyadari bahwa karena dia mengepalkan tinjunya terlalu keras, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Karena dia mengepalkan tangannya terlalu erat, jari-jarinya sedikit pucat. Pavilion Pembantaian Naga. Apa jadinya jika mereka bertemu lagi? Mungkin lebih baik tidak bertemu. Aku harap kamu tidak pergi ke pavilion Pembantaian Naga. Terima kasih. 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 Terima kasih.